Setelah mendengar ini, Niyue mengangguk, mengambil segel surgawi, dan menyimpannya. Baiklah suamiku, aku sudah menerima hadiahmu. Apakah kita akan masuk ke kamar pengantin sekarang? Setelah menyimpan segel surgawi, Niyue bertanya dengan malu-malu. Meskipun dia malu, ekspresi Niyue menunjukkan sedikit antisipasi serta senyuman lucu. Dia tampak sangat rumit. Ahem, Uer, ini masih siang hari bolong dan para tamu di luar belum berangkat. Kita tidak bisa memasuki kamar pengantin saat ini, kan? Jika Uer sedang terburu-buru, aku punya seperangkat teknik pembersihan pikiran di sini. Uer, kenapa kamu tidak mempraktikannya? Setelah mendengar kata-kata Niyue, Luoping secara alami tahu bahwa Niyue sengaja menggodanya. Oleh karena itu, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menggodanya kembali. Bah, siapa yang terburu-buru? Aku tidak terburu-buru. Kamu harus menyimpan teknik pembersihan pikiranmu sendiri. Setelah mengatakan itu, Niyue lari dengan genit. Setelah melihat ini, Luoping mengejarnya tanpa ragu-ragu. Di depan Hall of Myriad Flows, para tamu mengantri lebih dari dua jam sebelum akhirnya selesai memberikan hadiah ucapan selamat. Setelah memberikan hadiah ucapan selamat, orang-orang ini tidak berlama-lama dan langsung meninggalkan Sekte Suci Seratus Sungai. Pada akhirnya, hanya beberapa petani yang tersisa. Para pembudidaya individu ini secara langsung memberitahu Bo Yi tentang niat mereka. Bo Yi tersenyum dalam hati setelah mendengar ini, tapi wajahnya tetap tenang seperti biasanya. Karena kalian semua sangat menghargai Sekte kami, tentu saja kami tidak akan menolak kalian. Setelah saya melaporkan masalah ini kepada Master Sekte, kami secara alami akan memberikan jawaban yang memuaskan. Bo Yi tidak secara langsung setuju untuk membiarkan para penggarap individu ini bergabung dengan Sekte Suci Seratus Sungai. Lagi pula, dengan kekuatan Sekte Suci Seratus Sungai saat ini, bagaimana mereka bisa membiarkan mereka bergabung dengan begitu mudah? Sebelumnya, para penggarap nakal ini tidak punya niat untuk bergabung. Namun sekarang, setelah menyaksikan kekuatan dari Sekte Ilahi Seratus Sungai dan keuntungan yang dimiliki oleh para penggarap nakal yang telah bergabung dengan Sekte Ilahi Seratus Sungai, mereka tergerak dan memilih untuk bergabung. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat licik. Bagi para penggarap individu seperti itu, permainan secara alami harus menggerogoti semangat mereka. Faktanya, dia sepenuhnya bisa mengambil keputusan mengenai masalah ini. Dia sengaja mengatakan bahwa dia akan melapor kepada Luoping untuk membuat para pembudidaya individu ini menunggu. Ketika para penggarap nakal mendengar kata-kata boge, mereka tidak keberatan. Oleh karena itu, di bawah pengaturan boge, mereka untuk sementara tinggal di Sekte Suci Seratus Sungai. Para pembudidaya nakal ini menunggu selama tiga hari. Pada akhirnya, mereka benar-benar cemas, jadi mereka menarik murid dari Sekte Suci Seratus Sungai untuk memainkan permainan lain. Eh iya, aku benar-benar minta maaf. Master Sekte telah menikmati saat-saat yang manis dan bahagia bersama istri Master Sekte beberapa hari terakhir ini. Dia belum memberiku balasan. Tapi yakinlah, rekan Daois, selama Master Sekte memberi saya balasan, saya pasti akan segera memberi tahu Anda. Boyi menggunakan pernikahan Luoping sebagai alasan untuk membodohi para penggarap nakal ini lagi. Dua hari kemudian, dia kembali ke kediaman para penggarap nakal ini dan menyampaikan jawaban Luoping. Boyi tentu saja setuju untuk membiarkan para penggarap nakal ini bergabung dengan Sekte Suci Seratus Sungai. Lagipula, dengan bergabungnya orang-orang ini, kekuatan Sekte Suci Seratus Sungai akan meningkat pesat. Namun, Sekte Suci Seratus Sungai hanya akan menyediakan tempat bagi para penggarap nakal ini untuk bercocok tanam. Mereka tidak akan mengasuhnya dengan penuh semangat. Meskipun para pembudidaya nakal ini menerima sumber daya budidaya, mereka juga harus memikul tanggung jawab untuk melindungi Sekte Suci Seratus Sungai. Sekte Suci Seratus Sungai secara alami perlu membina murid-murid sejati mereka. Orang-orang ini akan menjadi kekuatan utama di masa depan dan mampu mendukung pengembangan jangka panjang dari Sekte Suci Seratus Sungai. Setelah kesengsaraan surgawi Luoping dan pernikahannya, seluruh domen budidaya untuk sementara kembali ke keadaan tenang. Meskipun masih banyak kultifator yang menjalani kesengsaraan surgawi, hal itu tidak menimbulkan terlalu banyak kegemparan. Selain itu, untuk melawan kesengsaraan surgawi, seluruh domen budidaya telah menginvestasikan banyak energi dan sumber daya budidaya. Pada saat ini, domen budidaya sangat dibutuhkan untuk memulihkan dan terus berkembang. Domen budidaya sekali lagi berada dalam keadaan sunyi dan damai. Begitu saja, ia tetap stabil selama lebih dari 500 tahun. Dalam 500 tahun ini, kekuatan domen budidaya secara keseluruhan meningkat. Meskipun kepadatan ki-spiritual langit dan bumi tidak berubah, masing-masing kekuatan memperkuat arah pengumpulan roh mereka, menyebabkan ki-spiritual langit dan bumi dalam lingkup pengaruhnya menjadi lebih padat. Dengan cara ini, apakah itu kekuatan besar atau sekte kecil, lingkungan budidaya dalam lingkup pengaruh mereka telah meningkat pesat. Kecepatan kultifasi murid-murid mereka meningkat pesat dan kekuatan mereka secara keseluruhan meningkat dengan selisih yang besar. Tampaknya situasi domen budidaya telah membaik. Faktanya, ki-spiritual langit dan bumi yang tidak berubah sama sekali kini sedang diperebutkan oleh berbagai kekuatan, menyebabkan ki-spiritual langit dan bumi di luar berbagai kekuatan menjadi semakin lemah. Dengan kata lain, lingkungan budidaya para pembudidaya nakal menjadi lebih sulit. Sedangkan bagi para ahli yang ingin mendirikan sekte mereka sendiri, jika mereka ingin mengumpulkan ki-spiritual langit dan bumi, kesulitannya meningkat banyak. Tanpa sarana yang ampuh, akan sangat sulit munculnya sekte baru dalam jumlah besar. Kalaupun ada, tidak mudah bagi mereka untuk berkembang dengan cepat. Faktanya, situasi ini juga menunjukkan bahwa perkembangan domen budidaya masih dalam kondisi terpuruk dan hancur. Namun, kapan akan hancur total, tidak ada yang bisa memastikannya. Sejak lembah pedang suci dibasmi oleh sekte ilahi seratus sungai, lembah pedang suci diduduki oleh sekte ilahi seratus sungai. Pada akhirnya, itu berkembang menjadi salah satu dari empat cabang utama kamar dagang perjalanan surga. Tiga cabang utama kamar dagang perjalanan surga lainnya didirikan di wilayah asli Sekte Kongming, wilayah asli Kastil Zuokiyu, dan wilayah asli Istana Arai Mistik. Keempat cabang utama ini masing-masing berada di bawah kendali empat paviliun kamar dagang perjalanan surga. Wilayah Kastil Zuokiyu menjadi paviliun pemurnian kamar dagang perjalanan surga, yang berada di bawah kendali Zuokiyui. Wilayah Sekte Kongming, yang semula merupakan wilayah ke-13, menjadi paviliun formasi arai kamar dagang perjalanan surga, yang berada di bawah kendali ibu Si Yilan dan Kusinger. Karena Kusinger sangat berbakat dalam formasi susunan, dia diterima sebagai murid oleh ibu Si Yilan dan diajarkan dao formasi arai. Pada awalnya, Kusinger sedikit enggan karena begitu dia menjadi murid ibu Si Yilan, dia akan menjadi murid Luoping, yang sangat sulit dia terima. Namun, kemudian, dia tergerak oleh kegigihan ibu Si Yilan dan rela menjadi muridnya. Dia juga memikirkannya dengan matang. Dalam dunia kultivasi, senioritas hanyalah sekedar formalitas. Itu tidak akan mempengaruhi dia untuk terus mencintai Luoping. Meskipun dia, Sue Fang Fang, dan Zhong Sueru semua tahu bahwa jarak antara mereka dan Luoping semakin lebar, dan mereka tidak akan pernah bisa mengejar jejak Luoping. Faktanya, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Luoping lagi di masa depan. Namun, perasaan mereka terhadap Luoping tidak melemah sedikitpun. Sebaliknya, mereka menjadi lebih kuat. Mereka bertiga sudah lama berhenti bertengkar. Sebaliknya, mereka justru menjadi keluarga terdekat karena memiliki kekasih yang sama dan topik pembicaraan yang sama. Mereka bisa saling curhat dan menyemangati satu sama lain. Wilayah Lembah Pedang Suci menjadi pavilion alkimia kamar dagang perjalanan surga, sedangkan wilayah Istana Aramistik menjadi wilayah pavilion jimat kamar dagang perjalanan surga. Kedua pavilion ini masing-masing berada di bawah pavilion alkimia kamar dagang surga dan pavilion jimat pavilion talismen. Sekarang ia berada di bawah kendali dua murid yang paling menonjol. Setelah ratusan tahun pembangunan, empat pavilion telah sepenuhnya menstabilkan fondasinya. Terlebih lagi, kekuatan mereka sangat tirani. Kekuatan masing-masing pavilion tidak lebih lemah dari kekuatan sekte kelas satu. Adapun markas besar kamar dagang perjalanan surga, dibangun di dekat sekte konfusianisme abadi di wilayah timur laut. Di satu sisi, mereka ingin menjauhkan diri dari tiga kamar dagang lainnya. Di sisi lain, itu juga untuk mendukung sekte konfusianisme abadi. Alasan mengapa Luoping melakukan ini adalah karena janji yang dia buat dengan Fast Sky Star Lord. Karena sekte konfusianisme abadi diam-diam menjadi milik Luoping, maka Luoping harus memastikan bahwa warisan sekte konfusianisme abadi tetap terjaga. Kebetulan pendirian kamar dagang perjalanan surga membuatnya memikirkan metode yang lebih baik. Itu adalah untuk membangun markas besar kamar dagang perjalanan surga di dekat sekte konfusianisme abadi. Dengan cara ini, mereka bisa saling mendukung. Selain itu, karena tiga kamar dagang lainnya, markas besar kamar dagang Star Moon berada di wilayah laut, markas besar kamar dagang angin dan awan berada di wilayah barat daya, dan markas besar kamar dagang Thunder Cran berada di wilayah barat daya. Wilayah timur, jarak di antara mereka masih sangat jauh. Oleh karena itu, Luoping membangun markas besar kamar dagang perjalanan surga di wilayah timur laut. Sampai batas tertentu, mereka juga dapat menjauhkan diri dari tiga kamar dagang lainnya. Markas besar kamar dagang perjalanan surga memiliki keempat pavilion. Setelah beberapa ratus tahun berkembang, kekuatannya juga meningkat pesat, mencapai tingkat sekte kelas satu. Demikian pula, sekte tambahan dari sekte ilahi seratus sungai semuanya telah menjadi sekte kelas satu. Kecepatan perkembangan mereka telah mengejutkan seluruh domain budidaya. Dengan kata lain, sekte surgawi seratus sungai sekarang menjadi sekte kuat yang memiliki lebih dari selusin sekte kelas satu. Dengan kekuatan tirani seperti itu, kekuatan manakah yang berani memprovokasi mereka? Sekte ilahi seratus sungai tidak memprovokasi kekuatan lain, dan kekuatan itu sudah bersyukur dan berterima kasih. Siapa yang berani mempunyai niat buruk sedikitpun? Sekte super. Kekuatan sekte ilahi seratus sungai saat ini jelas sebanding dengan beberapa sekte super di zaman kuno. Ini bisa dianggap sebagai keajaiban dalam sejarah domain budidaya. Sekarang, ketika para murid dari sekte ilahi seratus sungai sedang berlatih di domain budidaya, mereka tidak akan diganggu oleh kekuatan lain. Mereka sepenuhnya berada dalam kondisi di mana mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, di bawah persyaratan ketat Luoping, murid dari sekte ilahi seratus sungai tidak akan sombong dan mendominasi. Hal ini membuat kekuatan lain merasa lega, dan mereka semakin mengagumi Luoping. Para kultifator yang awalnya mengagumi Luoping secara alami senang ketika mereka mendengar bahwa Luoping akan naik. Mereka berharap Luoping dapat melanjutkan legendanya di domain abadi. Adapun para kultifator mandiri yang awalnya tidak puas dengan Luoping, mereka tidak berani menunjukkan ketidakpuasan mereka karena kekuatan Luoping. Sekarang mereka tahu Luoping akan naik, mereka berharap Luoping bisa naik secepat mungkin. Dengan cara ini, hati mereka akan lebih tenang. Selain itu, orang-orang ini berharap setelah Luoping memasuki domain abadi, dia akan segera dimakamkan di domain abadi. Dengan cara ini, mereka bisa meredakan kebencian di hati mereka. Luoping tentu saja tidak tahu tentang pemikiran orang lain. Dia sekarang duduk di Void Bot bersama Niue, melewati jalur spasial dan mulai kembali ke domain budidaya. 852. Setelah Luoping dan Niue menikah, mereka mulai melakukan perjalanan ke domain luar. Karena Luoping memiliki Void Bot, sangat mudah bagi mereka untuk pergi ke domain luar manapun. Alasan mengapa mereka ingin melakukan perjalanan ke domain luar adalah, di satu sisi, mereka ingin memahami situasi ras di setiap domain luar, serta budidaya dan kekuatan mereka, untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan pengalaman. Di sisi lain, mereka juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bersenang-senang sendirian. Meskipun ada risiko tertentu saat memasuki wilayah luar, mereka semua adalah ahli tahap kendaraan hebat, jadi tidak masalah bagi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Terlebih lagi, mereka memilih untuk melakukan perjalanan ke domain luar di mana penghalang ruangnya relatif lemah. Mereka tidak akan dengan mudah memasuki domain luar di mana penghalang ruang angkasa sangat kuat. Karena semakin kuat penghalang ruang angkasa, semakin padat ki spiritual langit dan bumi, dan semakin kuat pula kekuatan para ahli di wilayah luar. Beberapa dari domain luar ini berada di zaman kemasan budidaya, mirip dengan zaman kuno domain budidaya. Diperkirakan ada banyak ahli dari alam abadisuan. Luoping dan Niue tentu saja tidak berani memasuki wilayah luar seperti itu. Jika tidak, meskipun mereka memiliki banyak cara, akan sulit bagi mereka untuk menahan serangan para ahli di domain luar. Dalam 500 tahun terakhir, Luoping dan Niue telah memasuki lebih dari 50 dunia luar. Pada dasarnya, mereka memasuki satu dunia luar setiap 10 tahun. Selama periode ini, mereka memang melihat berbagai ras, yang pada dasarnya muncul dalam sejarah domain budidaya. Namun, dengan menurunnya domain budidaya, ras-ras ini secara bertahap menghilang. Di antara mereka, ada klan roh batu, klan roh jahat, klan roh mati, dan klan roh hantu yang pernah ditemui Luoping sebelumnya. Keempat klan roh ini masih memiliki banyak orang di dunia luar lainnya, dan mereka sangat kuat. Luoping dan Niue juga telah melihat kekuatan dari empat klan roh lainnya. Kekuatan empat klan roh lainnya tidak lebih lemah dari empat klan roh sebelumnya. Faktanya, mereka bahkan lebih kuat. Selain itu, mereka juga melihat sekte iblis di dunia luar. Kekuatan sekte iblis pada dasarnya lebih kuat daripada sekte iblis di domain budidaya. Ada juga beberapa ras langka, yang belum pernah muncul dalam sejarah domain budidaya. Mereka tidak mengenal mereka pada awalnya, tetapi kemudian, mereka menjadi akrab dengan mereka melalui percakapan para praktisi di dunia luar. Luoping dan Niue sangat terkejut dengan balapan ini. Baru sekarang mereka menyadari betapa sempit dan berpikiran sempitnya mereka sebelumnya. Awalnya, mereka mengira ras manusia, ras iblis, dan ras iblis adalah ras yang lebih kuat. Itulah mengapa mereka mampu bertahan dalam sejarah alam budidaya hingga sekarang. Namun mereka tidak mengetahui bahwa situasi di setiap dunia luar angkasa berbeda, yang menyebabkan ras berbeda bertahan pada akhirnya. Di beberapa dunia luar, jumlah ras manusia sangat sedikit, dan kekuatan mereka relatif lemah. Banyak ras manusia yang telah direduksi menjadi pembantaian dan perbudakan ras lain. Meskipun Luoping sangat emosional dengan situasi ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, itu adalah aturan kelangsungan hidup dunia luar angkasa lainnya. Dia hanyalah seorang penggarap tahap kenaikan besar dan tidak dapat mengubah apapun. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa umat manusia, yang selalu menjadi ras paling mulia dan berkuasa di hati saya, akan menjadi sangat lemah. Mereka sangat lemah sehingga mereka menjadi sasaran pembantaian dan perbudakan di banyak alam luar. Tampaknya jika penguasa manusia tidak muncul di domen budidaya dan bangkit dengan kuat, umat manusia di domen budidaya tidak akan berkembang ke tahap ini saat ini. Kontribusi penguasa manusia terhadap umat manusia di wilayah budidaya sangatlah besar. Tanpa dia, kita pasti sudah terinjak-injak oleh sekte iblis. Di Voidbot, Luo Ping menghela nafas lagi dengan emosi. Setelah perjalanan panjang ke dunia luar, saya benar-benar menyadari betapa luas dan megahnya seluruh alam semesta. Dunia luar di mana ras berada dalam jumlah besar penuh dengan aturan bertahan hidup yang lebih kejam. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan langsung mati di tempat dan berubah menjadi abu. Sebaliknya, kondisi kehidupan di domen budidaya lebih harmonis. Meskipun pernah ada konflik antara ras manusia dan ras iblis di masa lalu, tingkat intensitasnya tidak terlalu besar. Dan sekarang, ras manusia dan ras iblis pada dasarnya telah mencapai tahap hidup berdampingan secara damai. Saya memperkirakan konflik antara kedua belah pihak akan lebih sedikit. Niue juga berkata dengan emosi di dalam hatinya. Uer, kedamaian saat ini di domen budidaya terbentuk setelah mengalami kekejaman zaman kuno dan zaman purbakala. Jika kita lahir di zaman kuno atau zaman purbakala, kita pasti akan menghadapi aturan bertahan hidup yang lebih kejam. Baiklah, jangan bicarakan ini. Uer, kali ini, pada dasarnya kita telah mencapai tahap kenaikan. Saya khawatir setelah kembali ke domen budidaya kali ini, tidak akan lama lagi kita akan naik secara terpisah. Meskipun nenek sudah naik lebih dulu, aku masih mengkhawatirkan keselamatanmu. Setelah tiba di alam iblis, kamu harus menemukan nenek secepatnya. Setelah kamu bertemu, kamu akan lebih aman. Luoping mengubah topik dan mulai berbicara tentang kenaikan. Setelah 500 tahun, mereka semua mencapai tahap kenaikan. Tak lama kemudian, mereka semua akan naik ke wilayah atas. Luoping masih agak mengkhawatirkan Ni Yue. Meskipun kaisar iblis rubah surgawi telah naik lebih dulu, alam iblis jelas lebih luas. Dia tidak yakin bahwa Ni Yue akan dapat menemukan kaisar iblis rubah surgawi dengan cepat setelah naik. Jangan khawatir, nenek bukan satu-satunya yang naik di klan iblis kita. Sebelumnya, ada kaisar iblis Ying Xi dan kaisar iblis Ling Suan. Kemudian, ada kaisar iblis Elang Emas dan kaisar iblis Badak Naga. Saya percaya bahkan jika kita tidak bertemu nenek, kita mungkin akan bertemu dengan para senior ini. Ni Yue tampak sangat santai dan tidak terlalu khawatir. Lagipula, sebelum dia, ada beberapa senior yang telah naik ke klan iblis. Bahkan jika mereka tidak bertemu kaisar iblis rubah surgawi, mereka akan dapat saling mendukung jika bertemu dengan senior lainnya. Itu yang terbaik. Namun, Yue, aku masih harus mengingatkanmu akan satu hal. Jangan tega menyakiti orang lain, tapi jangan berkecil hati untuk berjaga-jaga terhadap orang lain. Dalam lingkungan seperti domain iblis, kamu harus lebih berhati-hati bahkan ketika berhadapan dengan senior klan iblis ini. Luo Ping memperingatkan dengan ekspresi serius. Sejak insiden dengan Luo Sauhuang, rasa kewaspadaan Luo Ping menjadi semakin kuat. Menurutnya, selama itu bukan kerabatnya, mereka mungkin akan menghianatinya demi mendapatkan keuntungan atau keinginan. Sekalipun itu adalah kerabatnya, selama manfaat dan keinginannya mencapai tingkat tertentu, kemungkinan besar mereka akan menusuknya dari belakang. Oleh karena itu, Luo Ping masih berharap Ni Yue berhati-hati. Aku mengerti. Suamiku, kamu selalu mengomel sekarang. Bahkan nenekku pun tidak cerewet seperti kamu sekarang. Kamu sudah menjadi wanita tua. Untuk menenangkan mood Luo Ping, Ni Yue bercanda. He he, begitukah? Kalau begitu coba saya lihat apakah tubuh saya sudah berubah. Luo Ping tersenyum dan langsung mengangkat pakaiannya. Dia hendak melepas celananya untuk melihatnya, tapi gerakannya dihentikan oleh Ni Yue. Dari yang kulihat, sejak kamu menikah, kamu menjadi tidak senonoh dan fasi berbicara. Kamu sekarang adalah monster tua yang berumur lebih dari seribu tahun. Terlebih lagi, kamu adalah orang yang akan naik ke domain abadi dan menjadi ahli kekosongan abadi. Jika orang lain melihat tindakanmu, martabatmu akan hilang. Setelah menghentikan Luo Ping, Ni Yue bercanda. Saya selalu tertekan oleh lingkungan kultivasi. Jarang sekali saya bisa bersantai seperti ini. Mungkin, pada saat ini, saya akhirnya memulihkan sifat asli saya. Saya bisa membuka hati dan mengungkapkan sifat asli saya tanpa ada keberatan. Mengapa, Yue, R, apakah kamu tidak menyukai keadaanku saat ini? Kalau begitu, aku tidak punya pilihan. Suami asli saya tidak dapat dikembalikan. Luo Ping mula-mula menghela nafas dan kemudian bercanda. He he, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengembalikan uangmu. Ni Yue berkata sambil tersenyum. Melihat ini, Luo Ping juga tersenyum. Tiga hari kemudian, Void Bot kembali ke domain budidaya. Luo Ping dan Ni Yue meninggalkan Void Bot dan langsung kembali ke Sekte 100 Sungai. Tanggal kenaikan mereka tidak lama lagi. Oleh karena itu, mereka ingin memanfaatkan waktu tersebut untuk menemani keluarganya. Ni Yue sekarang hanya memiliki kakeknya, Du Yi, di domain budidaya. Apalagi selama ini mereka tidak banyak menghabiskan waktu bersama. Oleh karena itu, Ni Yue tidak terlalu segan berpisah dengan mereka. Sebaliknya, Luo Ping merasa sedikit emosional menghadapi orang tua, kakek, dan kerabat lainnya. Ping'er, status dan kekuatan kultifasimu saat ini berada di puncak wilayah budidaya. Bagaimana kamu bisa begitu sedih? Anda dapat yakin dan naik. Jangan khawatir tentang kami. Meskipun kekuatan kultifasi kami saat ini tidak tinggi, itu cukup untuk melindungi diri kami sendiri. Selain itu, Sekte 100 Sungai sekarang sangat kuat. Kami tidak akan menemui bahaya apapun di Sekte tersebut. Sebaliknya, Anda harus berhati-hati saat mencapai domain abadi. Jangan impulsif jika menemui apapun masalah. Luo Hao Yu berkata kepada Luo Ping di Istana Aliran Segudang. Di seluruh Istana Aliran Segudang, hanya Luo Ping dan beberapa kerabat serta teman-temannya yang hadir. Pada saat ini, Luo Hao Yu melihat Luo Ping terlihat sedikit sedih dan berinisiatif untuk berbicara. Bagaimanapun, Luo Hao Yu telah berada di posisi tinggi dan telah lama berada di medan perang. Kebijaksanaannya tidak sebanding dengan orang biasa. Dia tahu bahwa saat ini, dia tidak bisa menunjukkan terlalu banyak kengganan dan kekhawatiran. Yang ingin dia lakukan adalah membiarkan Luo Ping naik dengan tenang. Bagaimanapun, domain abadi lebih berbahaya. Terlebih lagi, itu adalah tempat yang asing bagi banyak ahli. Jika Luo Ping pergi ke sana sendirian, itu akan lebih mengkhawatirkan. Ya, Ping Er, Meskipun kamu memiliki banyak harta dan kekuatan tempurmu jauh melebihi orang-orang di level yang sama, kamu masih merupakan eksistensi terlemah di domain abadi. Kamu harus sangat berhati-hati. Luo Ming Suang juga menasihati. Sedangkan ibu Luo Ping, dia memegang tangan Luo Ping. Matanya berkaca-kaca saat dia menatap Luo Ping. Dia ingin melihat sebanyak mungkin. Jangan khawatir, kakek, ayah. Setelah saya naik ke alam abadi, saya akan sangat berhati-hati. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Sama seperti ketika saya pertama kali memasuki domain budidaya, Anda juga khawatir. Sekarang, saya tidak aman dan sehat. Terlebih lagi, saya telah berkultivasi ke tahap kenaikan. Oleh karena itu, setelah tiba di domain abadi, kekayaan besar saya pasti akan melindungi saya dan memungkinkan saya mencapai beberapa pencapaian di domain abadi. Nada suara Luo Ping penuh percaya diri dan tekat. Namun, dia tidak sesantai kelihatannya. Bagaimanapun, domain abadi memang merupakan dunia asing yang penuh bahaya baginya. Setelah mendengar kata-kata Luo Ping, ekspresi Luo Haoyu dan Luo Ming Suang tidak menjadi lebih santai karena mereka tahu bahwa Luo Ping sedang menghibur mereka. 853 Sepupu Ping, ketika kamu pertama kali memasuki domain budidaya, itu karena Tuhanmu membawamu ke sana. Kakek, paman kedua, dan bibi kedua secara alami merasa lega. Namun, tempat yang kamu tuju adalah domain abadi, di mana tidak ada yang bisa menjagamu. Bagaimana kami tidak khawatir? Kami semua adalah keluarga dan temanmu. Kami hanya bisa memasuki domain budidaya karena bantuanmu. Kami selalu berterima kasih dan kagum padamu. Kami semua tahu karaktermu. Kamu tidak akan menerima ucapan terima kasih kami. Namun, kini kamu akan naik. Kami semua berharap kamu bisa melindungi dirimu dengan baik. Tidak hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang peduli padamu. Luo Yun Kata Luo Yun Sebagai kakak tertua dari generasi ketiga keluarga Luo, Luo Yun kata-katanya mewakili murid keluarga Luo lainnya. Dapat dikatakan bahwa kata-katanya sangat berbobot. Meskipun Luo Ping akan naik dan menjadi ahli void imortal, Luo Yun Di dalam hati mereka, dia tetaplah saudara mereka. Luo Yun Luo Ping menganggup dengan berat dan berkata, Yun Sepupu dan yang lainnya, jangan khawatir. Saya pasti akan melindungi diri saya dengan baik. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua orang. Luo Ping menjawab dengan sungguh-sungguh. Setelah berbicara, Luo Ping memandang Shen Rong di depannya. Matanya juga berkaca-kaca. Dikatakan bahwa hati seorang ibu dan anak terhubung. Luo Ping sepertinya bisa merasakan kekhawatiran dan kengganan ibunya. Ibu, jangan khawatir. Apakah ibu tidak percaya pada keberuntungan dan kekuatan juang putramu? Lagipula, aku punya begitu banyak harta. Bahkan jika aku menghadapi bahaya, aku punya banyak cara untuk mengatasinya. Jangan terlalu khawatir. Saya berharap ibu dapat bekerja keras dalam kultivasinya. Ketika ibu naik di masa depan, mungkin saya akan membentuk kekuatan di domain abadi. Pada saat itu, kita bisa bersama lagi. Meski Luo Ping sedih, dia tetap berinisiatif menghibur ibunya. Ketika Shen Rong mendengar kata-kata Luo Ping, dia secara alami tahu bahwa Luo Ping sedang menghiburnya. Namun, dia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Dia juga tahu bahwa saat ini, dia tidak boleh menunjukkan terlalu banyak kekhawatiran. N. Ibu percaya padamu. Aku percaya pada keberuntungan dan kecakapan bertarungmu. Aku juga percaya pada metodemu. Di masa depan, kamu pasti akan mampu membangun kekuatan di alam abadi. Ibu pasti akan berkultifasi lebih serius lagi di masa depan dan berusaha untuk naik secepatnya agar kita bisa bersatu kembali di wilayah abadi. Shen Rong menahan air matanya dan berkata dengan tegas. Melihat ini, Luo Ping tersenyum. Setelah mengobrol sebentar dengan ibunya, dia melihat yang lain di kejauhan. Menguasai. Pada saat ini, Blue Jade bergegas mendekat dengan tidak sabar, menatap Luo Ping dengan mata penuh kengganan. Hei, jangan memandang guru seperti itu. Tuan sudah menikah. Jika kamu ingin melihat, kamu harus melihat kekasihmu. Luo Ping tersenyum dan melontarkan lelucon untuk mencegah suasana menjadi berat lagi. Mendengar kata-kata Luo Ping, Lan Yu tersenyum dan tanpa sadar melirik ke arah Luo Ying. Yuer, meskipun kultifasimu sekarang berada pada tahap Naschen Sol, kekuatan bertarungmu masih agak lemah. Kamu harus bekerja lebih keras di masa depan. Selain itu, kekuatan tubuhmu perlu terus diperkuat. Ini adalah harta jenis kayu dan api yang aku peroleh selama perjalananku beberapa ratus tahun terakhir. Seharusnya cukup bagimu untuk mengaktifkan cahaya ilahi tubuh roh di masa depan. Saat Luo Ping berbicara, dua kantong penyimpanan muncul di tangannya dan dia menyerahkannya kepada Lan Yu. Kedua kantong penyimpanan ini berisi sejumlah besar harta jenis kayu dan api. Karena Lan Yu juga telah memilih jalur kultifasi ganda dan memiliki tubuh roh ganda kayu dan api, dia membutuhkan harta jenis kayu dan api dalam jumlah besar untuk mengaktifkan cahaya ilahi tubuh roh. Luo Ping tahu bahwa mengaktifkan cahaya ilahi tubuh roh sangatlah sulit, jadi dia telah membantu Lan Yu mengumpulkan kedua jenis harta karun ini. Sekarang, dia telah mengumpulkan cukup banyak untuk mengaktifkan cahaya ilahi tubuh roh. Setelah Lan Yu mengambil kantong penyimpanan, Luo Ping melanjutkan. Juga, karena kamu dan sepupuku Ying Ying sedang jatuh cinta, menurutku kamu harus menikah secepatnya. Namun, kamu tidak bisa menindas sepupuku Ying Ying. Kalau tidak, aku akan memukulmu. Luo Ping mengingatkan Lan Yu untuk menikahi Luo Ying secepatnya. Lagi pula, hubungan keduanya sudah diketahui semua orang. Bisa dibilang keduanya saling jatuh cinta. Meskipun kata-kata Luo Ping menggoda, Lan Yu masih sangat senang. Bagaimanapun, dia dan Luo Ying sudah dalam tahap mendiskusikan pernikahan. Tuan, mengapa kita tidak mengadakan pernikahan kita dalam tiga hari? Bagaimana kalau Anda mengadakannya? Sejak Luo Ping mengungkitnya, Lan Yu tentu saja ingin memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Aku juga setuju. Sepupu Ping, kamu tidak bisa menolak kami. Luo Ying menyetujui saran Lan Yu dan tidak memberikan kesempatan kepada Luo Ping untuk menolak. Kalau begitu, aku berjanji akan membantumu menyelenggarakan pernikahanmu dalam tiga hari. Luo Ping tidak ragu-ragu dan menyetujui permintaan Lan Yu dan Luo Ying. Selanjutnya, Luo Ping mulai berbicara dengan yang lain satu per satu. Orang-orang ini adalah saudara dan teman dari dunia fana, jadi tentu saja mereka punya banyak topik untuk dibicarakan. Saat semua orang selesai berbicara, empat jam telah berlalu. Oleh karena itu, Luo Ping meminta semua orang meninggalkan Aula Aliran Segudang. Segera, Aula Aliran Segudang dipenuhi oleh banyak tetua dari Sekte Suci Seratus Sungai. Sebelum dia naik, Luo Ping berencana mengadakan pertemuan terakhir para tetua untuk memberi mereka instruksi tentang apa yang harus dilakukan di masa depan. Setelah semua tetua tiba, pertemuan para tetua dimulai. Seluruh pertemuan berlangsung selama enam jam. Setelah pertemuan para tetua berakhir, Luo Ping meninggalkan Miriat Flow Hall dan kembali ke ruang rahasianya. Dia mengambil beberapa harta yang dia peroleh di masa lalu dan berencana memberikan sebagian kepada Lan Yu dan yang lainnya. Sejak dia memasuki reruntuhan Sekte Bulan dan Sekte Abadi Bintang Bulan, dia telah memperoleh banyak harta karun. Banyak dari mereka yang memiliki eksistensi bermutu tinggi dan kuat. Sebelumnya, dia telah mengambil beberapa harta karun dan memberikannya kepada Lan Yu dan yang lainnya. Sekarang dia akan naik, harta karun ini tidak akan banyak berguna di domain abadi. Dia mungkin juga mengeluarkan semuanya dan menampilkan nilainya di domain budidaya. Luo Ping melihat tumpukan harta karun di depannya dan melepaskan sejumlah besar kekuatan jiwa. Dia mulai memilahnya. Berdasarkan nilai dan kegunaan masing-masing harta, dia telah membuat penilaian di dalam hatinya tentang siapa yang paling cocok untuk memberikannya. Proses ini berlangsung lama. Pada saat dia selesai memilah harta karun itu, hari sudah pagi keesokan harinya. Jadi, Luo Ping meninggalkan ruang rahasia dan mengumpulkan Lan Yu dan yang lainnya lagi. Dia kemudian membagikan harta itu kepada mereka satu per satu. Selain orang tuanya, kakek, Lan Yu dan yang lainnya, Luo Ping tentu saja tidak akan melupakan Xiao Yan, Raja Sejati King Siu, Duan Jinchen, Zan Zhe, dan yang lainnya. Orang-orang ini juga menerima banyak harta dari Luo Ping. Meskipun kecepatan kultivasi mereka meningkat sangat cepat di Sekte Abadi Seratus Sungai dan Sekte Gerakan Langit telah menyempurnakan senjata untuk mereka, mereka masih sangat senang dengan hadiah Luo Ping. Selain bahagia, Xiao Yan, Raja Sejati King Siu, Duan Jinchen, dan yang lainnya juga senang dan khawatir tentang kenaikan Luo Ping yang akan datang ke domain abadi. Namun, mereka juga memahami bahwa dengan keberuntungan dan bakat Luo Ping, domain abadi adalah tempat terbaik baginya untuk melebarkan sayapnya dan terbang. Mungkin di masa depan domain abadi, nama Luo Ping masih akan menjadi legenda. Dalam dua hari berikutnya, Luo Ping, Xiao Yan, dan yang lainnya, serta murid dari Sekte Abadi Seratus Sungai, satu demi satu. Para murid dari berbagai Sekte yang berafiliasi, serta anggota kamar dagang Gerakan Langit, semuanya bergegas kembali ke Sekte Abadi Seratus Sungai, berharap untuk menyaksikan momen kenaikan Luo Ping. Dapat dikatakan bahwa kenaikan seorang ahli dari Sekte lain tidak menyebabkan keributan besar seperti yang terjadi pada Luo Ping. Apalagi kali ini, Luo Ping tidak naik sendirian, tapi bersama Niue. Meskipun ada sedikit perbedaan dalam waktu kesengsaraan surgawi mereka, dan jumlah energi asal surgawi yang diserap Luo Ping sepuluh kali lebih banyak daripada Niue, kecepatan konversi Luo Ping sangat cepat. Oleh karena itu, hal itu terjadi bertepatan dengan kenaikan Niue. Pada hari ini, hampir semua ahli dan murid dari Sekte Abadi Seratus Sungai telah berkumpul. Semuanya dipenuhi antisipasi sembari menunggu momen bersejarah yang akan datang. Lihat, Master Sekte dan istrinya ada di sini. Semua orang menoleh dan melihat sosok Luo Ping dan Niue muncul di kehampaan di atas Sekte Abadi Seratus Sungai, berdiri di atas arai besar penjaga gunung. Mereka melihat kerumunan di bawah dan mengangguk sambil tersenyum. Tanpa berkata apa-apa, mereka langsung melepaskan auranya dan mencapai puncaknya dalam sekejap. Saat Luo Ping dan Niue melepaskan aura mereka, dua pusaran air spasial yang sangat besar tiba-tiba muncul di langit di atas. Dua pusaran air spasial melepaskan kekuatan isap yang sangat kuat yang langsung bekerja pada tubuh mereka. Dalam sekejap, mereka dipenjara dan perlahan-lahan ditarik. Melihat sosok Luo Ping dan Niue terbang, semua orang di Sekte Abadi Seratus Sungai melambaikan tangan mereka untuk mengucapkan selamat tinggal. Yang lainnya baik-baik saja, meski enggan berpisah, mereka tetap menjaga keadaan tenang. Namun, Ibu Luo Ping, Kusinger, Sue Fang Fang, dan Zhong Sueru tidak bisa menahan tangis. Melihat kehampaan ini, Luo Ping juga sangat enggan untuk berpisah. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia terus tersenyum karena dia tidak ingin membuat semua orang sedih. Saat mereka terbang semakin tinggi, Luo Ping melihat kekejauhan dan melihat banyak sosok yang dikenalnya. Orang-orang ini berdiri dalam kehampaan, menatapnya, dan Niue. Master Aliansi Besar, Master Aliansi Ketiga, dan Master Aliansi Keempat dari Rock Immortal Alliance, Raja Bintang Kong Ran dari Sekte Konfusianisme Abadi, Helian Huo Zi dan Feng Yuxiang dari kamar dagang Star Moon, Muning Siang dari kamar dagang Feng Yun, dan seterusnya. Orang-orang ini tidak mendekati Sekte Abadi Seratus Sungai dan hanya menonton dari jauh. Ketika Luo Ping melihat mereka, dia menganggup dan tersenyum pada mereka. Meskipun Luo Ping tidak ingin menghadapi Muning Siang, dia tidak menunjukkan ekspresi aneh dan juga tersenyum padanya. Namun, setelah tersenyum, Luo Ping langsung menatap Niue. Niue memutar matanya ke arahnya dan menunjukkan ekspresi marah. Lalu, ekspresinya menjadi enggan. Mereka akan memasuki pusaran air spasial. Pada saat itu, mereka masing-masing akan memasuki domain abadi dan domain iblis. Ini berarti mereka akan terpisah untuk waktu yang sangat, sangat, sangat lama. Ketika Luo Ping melihat ekspresi Niue, dia secara alami menebat kengganannya. Namun, mereka kini dipenjara oleh kekuatan takasat mata. Bahkan suara mereka diblokir dan tidak dapat dikirim. Oleh karena itu, dia tidak punya cara untuk berkomunikasi dengan Niue. Untungnya, karena situasi khusus mereka, mereka dapat berkomunikasi melalui telepati. Oleh karena itu, Luo Ping langsung menyampaikan pikirannya kepada Niue melalui telepati. Yue, R, ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Saat kamu mencapai wilayah iblis, kamu harus sangat berhati-hati dan melindungi dirimu sendiri. Setelah menerima pemikiran Luo Ping, Niue tidak ragu untuk menjawab. Aku mengerti. Suamiku, kamu harus sangat berhati-hati. Aku menantikan hari di mana kita bertemu lagi. Yue juga mengingatkannya. Saat ini, keduanya hanya berjarak dekat dari pusaran air spasial. Tidak ada waktu bagi mereka untuk terus berkomunikasi. Yue, R, aku mencintaimu. Suamiku, aku mencintaimu. Keduanya menyampaikan pikiran mereka hampir pada saat yang bersamaan. Setelah itu, keduanya memasuki pusaran luar angkasa masing-masing dan menghilang. Setelah hilangnya mereka, pusaran air spasial di langit juga dengan cepat menghilang. Seluruh ruangan kembali normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ping, eh. Di dalam sekte ilahi seratus sungai, Shen Rong melihat sosok Luoping menghilang dan mau tidak mau memanggilnya. Baiklah, Ping er telah naik ke wilayah abadi. Kita harus percaya padanya. Dia telah berhasil mengatasi begitu banyak kesulitan di masa lalu. Aku percaya bahwa di wilayah abadi, dia akan mampu mengubah kemalangan menjadi berkah. Kita juga harus mendengarkan nasihat Ping er dan berkultivasi dengan rajin. Kita harus berusaha untuk naik ke domain abadi sesegera mungkin dan bersatu kembali dengan Ping er. Luo Ming Suang menarik Shen Rong ke dalam pelukannya dan menghiburnya dengan suara tegas. Mendengar ini, Shen Rong menganggup dan perlahan berhenti menangis. Sesaat kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke tiga wanita di sampingnya. Huh, ini berat bagimu. Kalian bertiga adalah wanita yang baik. Selama bertahun-tahun, kalian selalu menghormatiku dan merawatku dengan baik. Aku sepenuhnya memahami niat kalian. Namun, karena siu-siu, aku tidak bisa ikut campur dalam urusan cinta Ping er. Selama bertahun-tahun, aku hanya bisa berbuat salah padamu dan menyulitkanmu menerima tanggapan. Tapi jangan khawatir, selama Ping er menemukan cara untuk menghidupkan kembali siu-siu, saat kita bertemu lagi di domain abadi, aku pasti akan membuatnya menerimamu. Shen Rong memandangku singer, Sue Fang Fang dan Zhong Sueru dan berkata tanpa daya. Karena siu-siu, dia tidak bisa begitu saja ikut campur dalam urusan cinta Luoping. Selama bertahun-tahun, dia secara alami tahu bahwa di hati ketiganya, Luoping selalu ada di dalam hati mereka. Mungkin, hanya ketika Luoping menghidupkan kembali Chen siu-siu dan mereka bertemu lagi di domain abadi barulah dia dapat ikut campur dalam urusan cinta Luoping. Saat itu, dia pasti akan meminta Luoping untuk menerima ketiganya. Mendengar janji Shen Rong, ketiganya menunjukkan senyuman di wajah mereka. Meskipun mereka tidak tahu berapa lama mereka harus menunggu jawaban Luoping, kata-kata Shen Rong memberi mereka secerca harapan. Karena itu, ketiga wanita itu menganggup dengan berat dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Shen Rong. Segera, orang-orang dari Sekte Ilahi seratus sungai bubar dan kembali ke kondisi budidaya mereka yang biasa. Meskipun kenaikan Luoping dan Ni Yue telah menarik perhatian yang besar, setelah ini, mereka masih harus melanjutkan kultivasi mereka dan tidak akan terpengaruh sama sekali. Seluruh domain abadi berlanjut seperti biasa. Setelah Luoping dan Ni Yue naik, ada orang yang terus naik dan menjalani kesengsaraan. Meski waktu telah berlalu, nama Luoping masih dikenal luas di domain abadi. 854. Di area yang luas, tidak ada bangunan dalam radius 10.000 mil. Terlepas dari gas kuning samar yang sangat pekat yang meresap di udara, hanya ada dua pemuda malas yang berdiri di samping platform batu melingkar yang lebarnya sekitar 10 kaki. Kedua pemuda itu berdiri saling membelakangi dengan mata sedikit tertutup. Tangan mereka disilangkan di depan dada, menggunakan kekuatan punggung masing-masing untuk menopang diri agar tidak terjatuh ke tanah. Huh, menurutmu mengapa kita, saudara, diberi tugas yang begitu sulit? Tidak kusangka bahwa kepala klan akan menugaskan kita ke tempat terkutuk ini untuk menjaga platform daya tarik dewa. Tidak ada keuntungan sama sekali di tempat ini. Para kultifator yang naik dari alam bawah pada dasarnya adalah bajingan malang. Apa yang bisa mereka sumbangkan kepada kita? Salah satu pemuda menggerutu. Meski mata mereka terpejam, mereka tidak terlalu mengantuk. Mereka hanya sekedar melewatkan waktu. Siapa yang menyuruh kita begitu sial? Dua orang yang ditugaskan untuk menjaga tempat ini sebenarnya meningkatkan budidaya mereka pada saat yang sama dan menjadi dewa palsu. Mereka berhasil memperoleh kualifikasi untuk bergabung dengan batalion umum abadi di kota. Tentu saja, tugas menjaga tempat ini jatuh ke tangan kami, pasukan cadangan. Karena kami menyinggung keponakan patriark, dia tidak berani berurusan secara terbuka dengan kami. Tentu saja, dia menemukan kesempatan untuk memindahkan kami ke sini. Karena kita sudah ada di sini, anggap saja apa yang terjadi. Apa gunanya memikirkan keuntungan? Menurutku, kita harus berterima kasih kepada langit dan bumi jika kita dapat dengan aman menyelesaikan tugas menjaga platform daya tarik abadi selama 5.000 tahun. Pemuda lainnya merasa agak enggan dan tidak berdaya ketika memikirkan alasan mereka ditugaskan ke tempat ini. Namun, budidaya mereka rendah dan status mereka rendah. Tidak ada ruang untuk perlawanan. Huff, suatu hari nanti, aku akan membuat keponakan kepala klan berlutut di hadapanku, bersujud padaku dan memohon padaku untuk mengampuni dia. Pemuda sebelumnya tiba-tiba membuka matanya, menampakkan cahaya berdarah yang kejam dan kejam. Huff, lupakan saja, tuan kecil itu bukanlah seseorang yang bisa kita sakiti. Mari kita fokus menjaga platform daya tarik abadi. Berbicara tentang platform daya tarik yang abadi, kami telah menjaga tempat ini selama 300 tahun, dan kami bahkan belum pernah bertemu satupun asjender. Mungkinkah semua asjender ini telah direnggut oleh kekuatan lain? Pemuda lainnya mengubah topik ke platform daya tarik abadi dan para asjender. Kami hanya bertugas menjaga platform atraksi abadi. Sedangkan untuk menangkap para asjender, itu adalah tanggung jawab personel khusus kota. Mereka bertanggung jawab untuk merasakan aura para asjender dan kemudian mengaktifkan roda atraksi abadi. Sekarang tidak ada asjender yang muncul di platform atraksi abadi dalam 300 tahun terakhir, itu hanya berarti bahwa orang-orang itu terlalu lambat dalam mengambil tindakan dan vaksi lain sampai di sana lebih dulu. Sekarang, kurang dari 10 ribu tahun lagi sampai, pertempuran untuk kota yang baru. Setiap kekuatan merekrut ahli dengan segala cara. Bahkan mereka yang baru naik pun berada dalam lingkup rekrutan. Lagipula, meskipun para asjender dari alam bawah ini tidak sekuat penduduk asli wilayah abadi, saat mereka berkultivasi, kecakapan pertempuran mereka jauh melampaui penduduk asli wilayah abadi pada tingkat yang sama. Bahkan jika sudah 10 ribu tahun, budidaya para asjender ini hanya meningkat satu atau dua tingkat. Itu cukup bagi mereka untuk menjadi umpan meriam bagi suatu kekuatan. Pemuda di awal memberi tahu mereka semua yang dia ketahui tentang situasinya, dan membuat tebakan pasti mengapa tidak ada asjender yang muncul di platform daya tarik abadi. Selain itu, pertempuran untuk kota, yang dibicarakannya tampaknya sangat tidak biasa. Itu sebenarnya mampu menarik partisipasi berbagai kekuatan di wilayah abadi. Persaingan harus sengit. Justru karena pertempuran memperebutkan kota itu akan berlangsung kurang dari 10 ribu tahun lagi, maka berbagai kekuatan merekrut ahli dalam jumlah besar, termasuk mereka yang berasal dari alam bawah. Di setiap kekuatan, ada personel khusus yang bertugas merasakan aura para asjender dari alam bawah. Begitu seorang asjender melepaskan auranya dan ingin naik, personel ini akan segera mengaktifkan roda daya tarik abadi dan membawa mereka ke wilayah abadi. Meskipun wilayah abadi menguasai alam rendah yang tak terhitung jumlahnya, persaingan antara berbagai kekuatan sangatlah sengit. Kekuatan yang dimiliki kedua pemuda ini belum menarik seorang asjender selama 300 tahun. I, ada pergerakan di platform atraksi abadi. Sepertinya seorang asjender telah tiba. Pemuda lainnya melihat ke platform daya tarik abadi di sampingnya dan tiba-tiba berkata, Bagus sekali, kita telah menunggu dengan getir selama 300 tahun. Kali ini, kita harus mendapat untung besar. Pemuda sebelumnya segera menjadi bersemangat. Dia melihat platform daya tarik abadi dengan ekspresi serakah. Saat cahaya pada platform daya tarik dewa berangsur-angsur meningkat, ia mencapai kondisi terkuatnya. Pada saat ini, sesosok muncul dari dalam cahaya dan mendarat di platform daya tarik abadi. View, ini wilayah abadi. Saat Luoping muncul di platform atraksi abadi, dia mulai melihat sekeliling. Dia ingin melihat seperti apa wilayah abadi itu. Namun, ketika dia mengamati ruang di depannya, dia menemukan bahwa ruang itu kosong. Tidak ada satu bangunan pun. Selain gas kuning yang sangat pekat, seluruh tempat itu tampak sangat sunyi. Jadi, Luoping berbalik, berniat memeriksa situasi di belakangnya. Namun, saat dia berbalik, ekspresinya berubah serius. Sebenarnya ada dua orang di belakang saya, tetapi saya tidak bisa merasakan aura apapun. Artinya tingkat kultivasi mereka berada di atas saya. Bagaimana bisa ada dua orang di tempat sepi dan kosong seperti ini? Mungkinkah mereka bandit dari wilayah abadi bahwa mereka di sini untuk mencuri harta karun para ascender? Selain menebak tingkat kultivasi kedua orang ini, Luoping juga mulai menebak identitas mereka. Luoping segera menjadi berhati-hati. Lagipula, dia tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari kedua orang ini. Jika mereka menyerang secara langsung, dia akan berada dalam bahaya besar. Kamu adalah seorang ascender dari alam rendah. Siapa namamu? Pada saat ini, pemuda dengan mata serakah meneriaki Luoping. Bolehkah aku bertanya siapa kalian berdua? Ketika Luoping melihat kedua orang itu tidak langsung menyerang, melainkan mulai bertanya tentang dia, dia menjadi sangat bingung. Huff, kami adalah pemandu abadi dari platform panduan abadi Kotamin. Kami secara khusus bertanggung jawab untuk membimbing para ascender seperti Anda. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, jangan bertanya terlalu banyak. Segera laporkan nama Anda dan terima jiwa Anda tablet. Nada suara pemuda itu menjadi lebih tajam. Namun, dia memberi Luoping penjelasan sederhana tentang identitas mereka, memungkinkan Luoping mengetahui apa yang sedang terjadi. Jadi ada pemandu abadi di wilayah abadi yang bertanggung jawab untuk membimbing para ascender. Namun, sikap kedua pemandu abadi ini. Meskipun Luoping agak tidak puas dengan sikap kedua pemuda itu, dia masih baru di wilayah abadi dan tidak ingin menimbulkan masalah. Dengan demikian, ekspresinya langsung menjadi menyanjung. Jadi itu adalah dua pemandu abadi. Yang rendahan ini bernama Luoping. Aku memang seorang ascender dari alam rendah. Aku baru saja tiba di wilayah abadi, jadi ku harap kalian berdua bisa menjagaku. Momo ngomong, bagaimana aku harus memanggil kalian berdua? Luoping adalah monster tua yang telah berkultivasi selama lebih dari seribu tahun. Dia cukup akrab dengan cara-cara dunia. Secara alami, dia dapat menangani segala sesuatunya dengan lancar dan lancar. Melihat nada suara Luoping menjadi sangat hormat, dan dia bahkan membungkuk kepada mereka dengan sopan, ekspresi kedua pemuda itu menjadi lebih baik, dan kesan mereka terhadap Luoping juga menjadi lebih baik. Namaku Mindong, dan dia dipanggil Minan. Kami adalah pasukan cadangan klan Min Kota Min. Kami telah bertugas menjaga platform panduan abadi ini sejak lama. Anda adalah asjender pertama kami telah membimbingnya. Melihat bahwa kamu begitu akal, selama kamu mengambil sesuatu yang berharga, kami pasti akan membantumu. Jika tidak, kamu pasti akan kesulitan bergerak maju di wilayah abadi. Itu masih pemuda yang sama yang berbicara tadi. Dia memperkenalkan mereka berdua dengan nama dan identitas. Namun setelah perkenalan, pemuda tersebut mulai langsung merampok mereka. Itu benar. Kamu baru saja naik dan tidak tahu apa-apa tentang situasi di wilayah abadi. Sangat mudah bagimu untuk mendapat masalah seperti ini. Siapa tahu, kamu mungkin akan terbunuh dalam waktu dekat. Namun, dengan bantuan kami, kami akan memberi tahu Anda beberapa hal yang perlu Anda perhatikan di wilayah abadi dan memberi Anda peta wilayah abadi. Kemudian, Anda pasti dapat bergerak tanpa hambatan di wilayah abadi. Wilayah. Pemuda lainnya, Min An, dengan cepat menambahkan. Ketika Luoping mendengar kata-kata keduanya, dia memahami maksud mereka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Namun, dia masih mempertahankan ekspresi mengjilat di wajahnya. Terima kasih banyak atas niat baik kedua raja. Yang rendahan ini selalu berterima kasih. Namun, yang rendahan ini berasal dari dunia tingkat rendah. Hal berharga apa yang harus saya berikan kepada kedua raja? Aku yakin kedua bangsawan itu tidak akan tertarik dengan item level rendah yang satu ini. Daripada mengeluarkannya dan mempermalukan diriku sendiri, lebih baik tidak mengeluarkannya. Kalau tidak, kedua bangsawan itu akan khawatir tentang mereka. Oleh karena itu, tampaknya orang rendahan ini tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari kedua bangsawan itu. Kedua bangsawan sebaiknya memberikan tablet jiwa kepada orang rendahan ini sesegera mungkin dan membiarkan orang rendahan ini berkeliaran di wilayah abadi dengan miliknya. Memiliki. Meskipun dia tampak sangat mengjilat, Luoping tidak ingin mengambil sesuatu yang berharga untuk diberikan kepada mereka berdua. Ia tidak ingin menimbulkan bencana yang fatal. Lagi pula, jika nilai barang yang diambilnya terlalu tinggi, pasti akan menimbulkan kecurigaan dan konspirasi di antara mereka berdua. Mungkin, untuk mendapatkan lebih banyak item, mereka berdua akan bergabung dan membunuhnya. Dan jika nilai barang yang dia keluarkan sangat rendah, hal itu juga akan menimbulkan ketidakpuasan mereka berdua. Pada saat itu, dia masih belum bisa mendapatkan bantuan mereka. Tidak peduli apa, itu akan membuat mereka berdua tidak bahagia. Sebagai perbandingan, lebih baik membuat daripada membuat mereka membunuhnya dan mencuri hartanya. Dalam keadaan seperti itu, Luoping mungkin juga memilih untuk menangis kemiskinan. Dia bahkan tidak mengeluarkan satu barang pun dan tidak membutuhkan bantuan mereka. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini sesegera mungkin dan melihat penampakan sebenarnya dari wilayah abadi. Huff, menurutku kamu menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum minuman yang hilang. Kamu ingin mengambil tablet jiwa tanpa imbalan apapun. Lelucon yang luar biasa. Jika kamu tidak melakukan apapun hari ini, kamu bisa melupakan sejujurnya, tablet jiwa ini dapat mencatat identitas dan informasimu. Itu satu-satunya bukti yang dapat kamu gunakan untuk menjelajahi wilayah abadi di masa depan. Karena kamu bahkan tidak menginginkan tablet jiwa, sebaiknya kamu menyerahkan hidupmu. Ekspresi pemuda bernama Min Dong berubah menjadi ganas. Begitu dia selesai berbicara, dia melepaskan sejumlah besar energi asal surgawi yang menyelimuti Luoping. 855 Karena Luoping tidak mau memberikan harta itu kepada Min Dong dan Min An, mereka menjadi marah. Oleh karena itu, saat Min Dong berbicara, dia melepaskan energi asal surgawi dalam jumlah besar dan menyelimuti Luoping. Meskipun Min Dong mengatakan ingin membunuh Luoping, dia tidak berani melakukannya. Bagaimanapun juga, orang-orang yang bertanggung jawab atas roda keabadian tahu bahwa Luoping telah naik ke platform daya tarik abadi di kota Min. Min Dong hanya ingin menakuti Luoping dan memberi pelajaran pada Luoping. Dengan cara ini, Luoping akan dengan patuh menyerahkan harta itu kepada mereka. Meskipun rencana Min Dong sempurna, dia tidak menyangka Ascender di depannya bukanlah Ascender biasa. Sebaliknya, dia adalah seorang Ascender yang memiliki harta dalam jumlah besar dan kekuatan tempur yang kuat. Huh, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Min Dong mendengus dingin. Dia mengendalikan energi asal surgawi yang menyelimuti Luoping dan mengontraknya secara instan. Dia ingin menggunakan kekuatan yang kuat untuk menghancurkan tubuh Luoping dan membuat Luoping menderita kesakitan karena tubuhnya hancur. Namun yang terjadi selanjutnya membuat Min Dong dan Min An tercengang. Mereka tidak dapat mempercayai kebenaran Di bawah tekanan energi asal surgawi Min Dong, tubuh Luoping tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, cahaya itu memancarkan lima warna cemerlang yang berbeda dan perlahan-lahan mendorong energi asal surgawi Min Dong menjauh. Kekuatan yang dilepaskan dari lima warna kecemerlangan yang berbeda begitu kuat sehingga Min Dong, yang mengendalikan energi asal surgawinya, segera mendapat serangan balasan yang sangat besar. Ekspresinya berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang. Kamu seorang penggarap tubuh. Selain itu, Anda seorang penggarap tubuh yang telah mengaktifkan cahaya ilahi tubuh roh lima elemen. Min Dong kaget dan langsung bertanya. Luoping tidak menjawab pertanyaan Min Dong. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan mengendalikan cahaya ilahi tubuh roh lima elemen untuk membubarkan energi asal surgawi Min Dong. Kekuatan rebound yang kuat langsung membuat Min Dong terbang. Dia hanya berhasil menstabilkan tubuhnya setelah mundur lebih dari seratus kaki. Apa? Bagaimana ini mungkin? Di samping, Min An berkata kaget saat melihat Min Dong dilempar terbang. Jadi ternyata kamu sebenarnya adalah seorang pengolah tubuh yang telah membangkitkan tubuh roh lima elemen. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan mengandalkan tubuh roh lima elemen dan tubuh fisikmu yang kuat, kamu akan dapat melakukan sesukamu di alam abadi. Biar ku beritahu padamu, di alam abadi, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa kuat tubuh fisikmu. Kekuatan energi asal abadi dan kekuatan jiwa adalah dasar untuk mengukur kekuatanmu. Sebelumnya, ayah ini ceroboh dan memberimu kesempatan. Sekarang, ayah ini akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya metode alam abadi. Wajah Mindong dipenuhi amarah. Dia merasa sangat terhina karena dikirim terbang oleh Luoping, seseorang yang baru saja naik. Namun, menurutnya, hal tersebut hanya karena kecerobohannya. Dia tidak menyangka bahwa Luoping sebenarnya adalah seorang kultifator tubuh yang telah mengaktifkan cahaya ilahi tubuh spiritual lima elemen. Itu sebabnya dia menderita kerugian. Selama dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, Luoping pasti tidak akan mampu melawan. Ini karena di alam abadi, kekuatan-kekuatan ditentukan oleh kekuatan energi asal abadi dan kekuatan jiwa seseorang. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan tubuh fisik seseorang. Oleh karena itu, Mindong langsung terbang dan tiba di depan Luoping dalam sekejap. Kemudian, tanpa henti, dia melambaikan tangannya dan melancarkan serangan telapak tangan yang kuat. Bayangan telapak tangan setinggi sekitar 15 meter terbang dan menyerang posisi Luoping. Bayangan telapak tangan mengandung energi asal abadi yang kuat dan langsung menutup ruang di sekitar Luoping sepenuhnya. Kali ini, Mindong bersiap dan langsung meningkatkan kekuatannya hingga 80%. Ini cukup untuk melukai Luoping secara serius tanpa mengambil nyawanya. Sementara Mindong mencibir di dalam hatinya, Luoping, yang disegel oleh bayangan telapak tangan, sekali lagi mengeluarkan cahaya ilahi tubuh spiritual lima elemen di tubuhnya dan secara paksa memblokir kecepatan bayangan telapak tangan. Di saat yang sama, cahaya bintang terbang keluar dari tubuh Luoping dan menyebar ke segala arah. Sebentar lagi, itu melilit bayangan telapak tangan Mindong. Kecepatan cahaya bintang ini sebanding dengan kecepatan meteor. Rasanya seperti sebuah galaksi besar muncul di kehampaan dan menelan bayangan telapak tangan dalam sekejap. Kemudian, ia menyapu tubuh Mindong tanpa henti. Keterampilan jiwa. Suara Mindong menjadi sangat terkejut. Dia sebenarnya lupa menghindar. Sama seperti Min An, yang berada di samping, mengingatkannya dengan keras, seluruh tubuh Mindong terbungkus oleh galaksi. Hati-hati. Setelah Min An berteriak, sebelum dia sempat membantu, dia melihat Mindong jatuh ke dalam jangkauan cahaya bintang itu. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Min An, yang awalnya ingin membantu, menjadi ragu-ragu. Kekuatan bertarungnya tidak bisa dibandingkan dengan Mindong. Karena Mindong bukan tandingan Luoping, dia bahkan bukan tandingannya. Saat Min An ragu-ragu, cahaya bintang yang dilepaskan Luoping menyebar ke tubuhnya. Meskipun itu menutup ruang di sekelilingnya, itu juga membungkusnya dengan erat. Di sekitar platform atraksi abadi, tubuh Mindong dan Min An terbungkus dalam cahaya bintang yang pekat. Cahaya bintang ini menari dan terjalin satu sama lain. Itu sangat mempesona. Keduanya tidak bisa bergerak sama sekali karena budidaya mereka telah disegel. Hanya dengan menggerakkan matanya seseorang dapat mengetahui bahwa mereka masih hidup. Namun, pada saat ini, tatapan mereka sangat ketakutan. Ketika mereka melihat Luoping, mereka menghindari melihat Luoping. Mereka tidak berani menatap matanya. Tidak mengherankan jika mereka dengan mudah ditundukkan oleh Luoping, meskipun budidaya mereka satu tingkat lebih tinggi darinya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan bertarung lawannya jauh di atas mereka. Terlebih lagi, skill jiwa yang digunakan Luoping mengejutkan dan membuat Min Dong dan Min An sangat curiga. Ini karena mereka pun tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan jiwa. Di alam abadi, mereka hanyalah semut di level terendah. Jika mereka ingin mengembangkan keterampilan jiwa, mereka harus mengandalkan imbalan dari eselon atas klan Min kecuali mereka memiliki keberuntungan besar dan memperoleh metode budidaya keterampilan jiwa. Kalau tidak, mereka hanya bisa mengandalkan hadiah dari eselon atas klan Min. Jika mereka ingin diberi penghargaan oleh petinggi keluarga Min, mereka harus memberikan kontribusi besar kepada keluarga Min atau mencapai tingkat kultivasi tertentu. Kalau tidak, tidak perlu membicarakannya. Min Dong dan Min An sama sekali tidak memenuhi kedua syarat ini. Mereka juga tidak memiliki kekayaan yang besar, jadi secara alami mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan jiwa. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Luoping benar-benar menggunakan keterampilan jiwa, mereka sangat terkejut. Selain itu, kota Min mereka hanyalah sebuah kota kecil. Di seluruh wilayah abadi, ada banyak kota seperti ini. Oleh karena itu, para ascender yang dirasakan dan diterima kota mereka semuanya adalah kultifator dengan budidaya rendah. Adapun kota-kota besar itu, yang dirasakan dan diterima oleh para ascender dapat mencapai alam abadi suan, yang mirip dengan para ascender di zaman kuno dari domain budidaya. Jika ascendernya adalah ahli alam abadi suan, Min Dong dan Min An tidak akan curiga. Justru karena budidaya Luoping jelas hanya pada tingkat dewa palsu, tetapi ia telah mengembangkan keterampilan jiwa. Dunia spasial tingkat rendah dari para ascender tingkat ini telah mencapai tahap penurunan. Sangat sulit untuk memiliki keterampilan jiwa ini karena mereka semua memahami alasan penurunan dunia spasial tingkat rendah ini. Mungkinkah dunia spasial tingkat rendah dari ascender di depan kita ini tidak menyebabkan semua keterampilan jiwa dan metode kultifasi menghilang karena kesengsaraan surgawi. Mengenai kesengsaraan surgawi, bahkan karakter kecil seperti Min Dong dan Min An sangat jelas mengenai hal itu. Sudah cukup untuk melihat bahwa hal semacam ini bukanlah rahasia di wilayah abadi. Meskipun hati mereka curiga, menghadapi kekuatan Luoping yang kuat, Min Dong dan Min An masih sangat takut. Mereka khawatir Luoping akan membunuh mereka dengan marah. Itu akan sangat buruk. Saudaraku, tidak, kakak, kami berdua baru saja buta dan menyinggung kakak. Kami berharap kakak cukup murah hati untuk memaafkan kami. Selama kakak mengizinkan kami pergi, kami akan segera membantu kakak mendistribusikan tablet jiwa dan memberikan peta kotamin kepada kakak agar memudahkan kakak untuk bergerak. Nada suara Min Dong ia terus memanggil kakak Luoping dan mulai memohon belas kasihan. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia secara alami bersedia memberikan tablet jiwa kepada Luoping dan memberikan peta kotamin kepada Luoping. Oh, peta kotamin, bukankah kamu mengatakan bahwa itu adalah peta wilayah abadi? Luoping mengerutkan kening dan bertanya. Itu, itu karena aku ingin kakak mengambil harta karun itu dan memberikannya kepada kita. Dengan status kita, bagaimana kita bisa memiliki kemampuan untuk mendapatkan peta wilayah abadi? Min Dong berkata dengan agak takut-takut. Dia takut Luoping tidak bahagia dan membunuh mereka. Kalau begitu berikan aku tablet jiwa. Luoping tidak memiliki niat untuk membunuh mereka berdua, jadi dia langsung meminta tablet jiwa. Dia berencana untuk segera meninggalkan tempat ini dan pergi ke kotamin untuk melihat penampakan sebenarnya dari wilayah abadi. Saat berbicara, Luoping mengendalikan cahaya bintang untuk mengurangi hukuman penjara pada Min Dong, memungkinkan dia untuk menggerakkan tubuhnya. Merasakan tubuhnya bisa bergerak, Min Dong mengeluarkan tablet jiwa hitam tanpa ragu-ragu dan memegangnya di tangannya. Melihat ini, Luoping segera mengambil tablet jiwa ke tangannya dan mengamatinya. Seluruh tablet jiwa hanya seukuran telapak tangan. Warnanya hitam pekat dan berbentuk seperti cakram. Satu sisinya diukir dengan kata, jiwa. Bagaimana cara menggunakan tablet jiwa ini? Luoping terus bertanya pada Min Dong. Selama kakak melepaskan aliran kekuatan jiwa dan menyuntikannya ke dalam tablet jiwa, itu akan membentuk informasi identitas unik, termasuk nama Anda, dari mana Anda berasal, waktu kultivasi, dan sebagainya. Wilayah abadi, selama kamu mengeluarkan tablet jiwa, kamu dapat memeriksa identitasmu. Min Dong menceritakan dan menjelaskan tanpa ragu sedikitpun. Setelah mendengar kata-kata Min Dong, Luoping mengerti cara menggunakan tablet jiwa. Meskipun dia agak terkejut dengan keajaiban dan kedalaman tablet jiwa, dia langsung melepaskan aliran kekuatan jiwa dan menyuntikannya ke dalam tablet jiwa. Cahaya hitam yang sangat kuat segera mulai memancar dari lencana jiwa. Dalam sekejap, karakter jiwa pada lencana jiwa hitam pekat sudah menyala. Pada saat ini, Luoping sekali lagi menyuntikkan aliran kekuatan jiwa ke dalam tablet jiwa. Lapisan teks segera muncul di kekosongan di atas tablet jiwa, yang menarik perhatian Luoping. Hal itu juga mengejutkan Min Dong dan Min An. Luoping, laki-laki, dari dunia luar angkasa kelas Deno. 8.866, naik ke wilayah abadi setelah kurang dari 1.500 tahun berkultivasi. Naik ke wilayah abadi, naik ke platform daya tarik abadi di kota Min, dalam wilayah keluarga Kong dari, aliansi abadi bela diri ilahi. Luoping melihat baris kata yang kosong dan menjadi kebingungan. Kemudian dia melihat ke arah Min Dong dan Min An di seberangnya, hanya untuk menemukan bahwa mereka berdua sudah tercengang. Mulut mereka terbuka lebar sehingga telur bebek bisa dimasukkan ke dalamnya. 856, bisakah kalian berdua menjelaskan arti kalimat ini? Apa sebenarnya yang terjadi dengan dunia luar angkasa kelas D ini dan wilayah keluarga Kong dari Divine Martial Immortal Alliance? Luoping langsung bertanya pada Min Dong dan Min An. Suaranya meledak di telinga mereka, langsung membangunkan mereka. Ah, sulit dipercaya. Di dunia luar angkasa kelas D dan peringkatnya sangat rendah, dia benar-benar naik dalam waktu kurang dari 1.500 tahun berkultivasi. Kecepatan kultivasi ini benar-benar menantang surga. Kakak, saya tidak menyangka kamu menjadi seorang kultivator yang hebat. Kami sangat mengagumimu. Ngomong-ngomong, kakak, apa yang baru saja kamu tanyakan kepada kami? Begitu Min An terbangun, dia langsung berkata dengan wajah penuh keheranan. Di saat yang sama, dia tidak lupa menyanjung Luoping. Bagaimanapun, nyawanya masih di tangan Luoping. Namun, dia tidak mendengar pertanyaan Luoping dengan jelas, jadi dia hanya bisa bertanya. Setelah Luoping mengulangi pertanyaannya, Min An mengangguk menyadari. Kakak, ada banyak sekali dunia luar angkasa tingkat rendah yang dikendalikan oleh alam abadi. Untuk memfasilitasi pengelolaan dan pengendalian, dunia luar angkasa tingkat rendah ini telah dibagi menjadi beberapa tingkatan. Menurut kekuatan roh langit dan bumi di dunia luar angkasa tingkat rendah ini, serta situasi para ahli di dunia luar angkasa, total ada empat tingkatan, A, B, C, dan D. Misalnya, beberapa dunia luar angkasa tingkat rendah yang baru saja lahir dan berada dalam masa kemasan budidaya pada dasarnya adalah dunia luar angkasa tingkat A. Karena ada banyak dunia luar angkasa tingkat A, maka diberi nomor. Kekuatan dunia luar angkasa semakin padat ki roh langit dan bumi, dan semakin banyak ahlinya. Misalnya, dunia luar angkasa kelas D tempat kakak laki-laki berada adalah dunia luar angkasa dengan roh langit dan bumi yang sangat lemah dan berada di ambang penurunan. Selain itu, ia juga berada di peringkat terbawah di dunia luar angkasa kelas. Justru karena inilah kami merasa sulit menerima kecepatan kultifasi kakak. Lagi pula, di dunia luar angkasa seperti itu, kecepatan kultifasi Anda pasti dianggap jenius. Min An memberi tahu Luoping secara rincin tentang klasifikasi dunia tingkat rendah yang dikendalikan oleh wilayah abadi. Adapun situasi aliansi abadi bela diri ilahi, dia melihat ke arah Min Dong di sisi lain. Min Dong mengerti dan berkata, aliansi abadi dewa bela diri adalah salah satu dari tiga kekuatan terkuat di alam abadi. Aliansi ini terutama dibentuk oleh tiga klan tingkat atas dan banyak klan kecil. Aliansi ini mengendalikan total sembilan belas kota abadi tingkat atas dan banyak kota kecil yang abadi. Di alam surgawi, ada tiga aliansi surgawi besar, sepuluh klan kelas A, dan lima puluh enam kota surgawi kelas A. Lima puluh enam kota abadi kelas A dibagi di antara sepuluh klan besar kelas A, dan sepuluh klan besar kelas A milik kekuatan dari tiga aliansi abadi yang besar. Sekarang, Anda harus memahami kekuatan aliansi abadi bela diri ilahi, kanan. Klan Kong ini adalah salah satu klan kelas satu di aliansi abadi dewa bela diri, dan kota Min kami termasuk dalam wilayah pengaruh klan Kong, tetapi klan Min kami hanyalah klan kelas tiga. Min Dong memberitahu Luoping tentang situasi aliansi abadi bela diri ilahi dan pembagian kekuatan di alam abadi. Dapat dikatakan bahwa dia tidak menyembunyikan apapun dari Luoping. Mendengar perkataan Min Dong dan Min An, Luoping mengerti arti pesan di tablet jiwa. Dia sangat terkejut. Di masa lalu, meskipun dia tahu bahwa ada banyak alam luar di luar alam budidaya, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak. Meskipun jumlah dunia budidaya berada di peringkat paling belakang, masih banyak 8.866, belum lagi hanya peringkat di dunia kelas A. Selain jumlah total dunia kelas A, kelas B, dan kelas C, Luoping tidak dapat membayangkan berapa banyak dunia tingkat rendah yang dikuasai alam abadi. Saya khawatir jumlah dunia tingkat rendah yang dikendalikan oleh alam abadi telah mencapai setidaknya puluhan ribu. Luoping sudah menebak-nebak di dalam hatinya. Sekalipun jumlah tiap kelas sekitar 10 ribu, akan ada total 40 ribu di 4 kelas, atau mungkin lebih. Luoping juga sangat terkejut dengan peringkat alam budidaya. Baru sekarang dia memahami seberapa jauh alam budidaya telah jatuh, dan dia tidak bisa menahan rasa khawatir di dalam hatinya. Sekarang alam budidaya berada di peringkat terbawah kelas D, jika terus berkembang, itu pasti akan menjadi takdir kepunahan. Meskipun dia tidak tahu waktu spesifiknya, mungkin itu tidak akan terlalu lama. Saya ingin tahu apakah ada cara untuk memulihkan ki spiritual langit dan bumi di alam budidaya dan menjadikannya tempat yang makmur untuk berkultifasi lagi. Luoping memiliki ide yang berani di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengetahui metode spesifiknya. Selain itu, Luoping juga sangat kagum dengan pembagian kekuatan di alam abadi. Menurut Mindong, kekuatan seluruh alam abadi sebenarnya dibagi dan dikendalikan oleh tiga aliansi besar abadi, dan tiga aliansi besar abadi ini terdiri dari sepuluh klan kelas satu teratas dan klan kecil lainnya. Klan-klan ini menduduki kota-kota yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cakupan luas dari seluruh alam abadi, kekuatan tiga aliansi besar abadi pasti sangat besar. Ditambah dengan fakta bahwa masing-masing dari mereka terdiri dari banyak klan, kekuatan mereka sangat menakutkan. Meskipun dia memiliki pemahaman sederhana tentang pembagian kekuatan di alam abadi, Luoping tidak mengetahui dasar dari pembagian tersebut, dan mau tidak mau memiliki keraguan di dalam hatinya. Lalu apa dasar pembagian klan dan kota abadi? Apakah pengaruhnya dan jumlah ahlinya? Luoping bertanya. Dasar pembagian klan dan kota abadi adalah ukuran wilayah pengaruh dan jumlah ahli, tetapi juga tingkat budidaya ahli terkuat. Jika sebuah klan atau kota abadi memiliki ahli terkuat yang dapat menghancurkan klan dan kota abadi dengan level yang sama atau lebih tinggi, maka level klan dan kota abadi akan meningkat secara alami. Kenaikan level akan dinilai berdasarkan tingkat budidaya kota abadi tersebut. Ahli terkuat dan kekuatan keseluruhan klan. Misalnya, dalam klan kelas D, tingkat budidaya ahli terkuat telah mencapai tingkat yang sama dengan ahli terkuat di klan kelas 1, tetapi kekuatan keseluruhan klan kelas D ini hanya dapat bersaing dengan yaitu klan kelas 2. Lalu, klan kelas D ini hanya bisa naik ke level klan kelas 2. Hal yang sama berlaku untuk kota abadi. Untuk klan kelas D seperti klan Min Kota Min Kami, ahli terkuat adalah patriark, dan budidayanya pada dasarnya berada di bawah alam abadi Suan. Ketika Min Dong mendengar pertanyaan Luoping, dia segera menjawab dan menjelaskan situasi pembagian klan dan kota abadi. Bisa dibilang dia sangat taat. Tentu saja. Oke, berikan aku peta kota Min, dan aku akan pergi sekarang. Setelah memahami situasinya, Luoping tidak sabar untuk berhubungan dengan alam abadi, jadi dia langsung meminta petanya berniat untuk pergi dari sini. Kakak, ini petanya. Momo ngomong, Kakak, kamu baru saja naik ke alam abadi, dan pemahamanmu tentang situasi di alam abadi hanyalah puncak gunung es. Jika kamu pergi dan menjelajahi alam abadi seperti ini, itu akan terjadi. Akan sangat mudah bagimu untuk menghadapi bahaya. Bagaimana dengan ini? Klan Min sekarang merekrut ahli. Dengan kekuatan tempur kakak, kamu cukup untuk menjadi tetua tamu klan Min. Tidak akan terlambat bagimu untuk pergi setelah kamu membiasakan diri. Dengan situasi di alam abadi. Ketika Min An mengeluarkan peta dan menyerahkannya kepada Luoping, dia memberikan saran, yaitu membiarkan Luoping untuk sementara menjadi tetua tamu klan Min. Setelah dia benar-benar memahami alam abadi, dia akan meninggalkan kota Min. Tamu yang lebih tua. Aku hanyalah dewa palsu tingkat satu, dan aku bisa menjadi tetua tamu klan Min. Kalau begitu, bukankah klan Min terlalu lemah? Luoping bertanya dengan heran. Lagi pula, dia hanya seorang fals imortal tingkat satu sekarang. Jika dia bisa menjadi tetua tamu klan Min dengan tingkat kultivasi seperti itu, itu berarti kekuatan klan Min secara keseluruhan tidak terlalu bagus. Lemah. Dibandingkan klan lain, klan Min memang sangat lemah. Namun, di antara klanding, kekuatan klan Min dinilai sangat bagus. Alasan mengapa kakak menganggap klan Min lemah mungkin karena kamu tidak mengetahui tingkat kultivasi dan kekuatan orang-orang di alam abadi. Tidak semua orang di alam abadi memiliki tingkat kultivasi di atas alam abadi palsu. Ketika penduduk asli alam abadi baru saja lahir, tingkat kultivasi mereka pada dasarnya berada di atas tahap jiwa primordial. Alam abadi. Kami hanya memiliki titik awal yang sedikit lebih tinggi, tapi itu tidak terlalu tinggi. Sebelum orang-orang di alam abadi maju ke alam abadi palsu, kecepatan kultivasi mereka sangat cepat. Namun, setelah mencapai alam abadi palsu, kecepatan kultivasi mereka jelas melambat. Oleh karena itu, bagi klanding seperti klan Min, ahli alam abadi palsu yang mereka miliki tidaklah begitu menakutkan. Para ahli yang bisa mencapai alam abadi palsu tingkat 5 ke atas pada dasarnya bisa menjadi anggota inti klan Min. Kaka, meskipun kamu saat ini berada di alam abadi palsu tingkat 1, dari situasi sekarang, kekuatan tempurmu setidaknya berada di alam abadi palsu tingkat 3. Kekuatan tempur seperti itu cukup untuk menjadi tetua tamu klan Min. Ketika Min An mendengar kata-kata Luo Ping, dia tertegun sejenak. Kemudian, dia memahami alasannya dan mulai menjelaskan. Setelah penjelasan Min An, Luo Ping memahami poin kuncinya dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, Luo Ping berkata, Baiklah, kalau begitu, saya akan pergi ke klan Min untuk melihatnya dulu. Karena ini adalah pertama kalinya dia berada di alam abadi, Luo Ping memang hanya tahu sedikit. Daripada berkeliaran begitu saja, lebih baik ikuti saran Min An dan tinggal sementara di klan Min di kota Min. Belum terlambat untuk pergi setelah dia memiliki pemahaman komprehensif tentang alam abadi. Bagus, kalau begitu kita berdua akan membawa kakak ke klan Min. Ini juga akan menghemat waktu kakak. Melihat Luo Ping setuju, Min Dong langsung berkata. Saat Min An mendengar perkataan Min Dong, dia terkejut sesaat. Lalu, ekspresi kesadaran muncul di wajahnya. Dia terus mengangguk, menyetujui saran Min Dong. Oke, kalau begitu kalian berdua yang memimpin. Namun, kalian sebaiknya tidak melakukan trik apapun. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk membunuh kalian berdua secara langsung. Luo Ping menyetujui saran Min An. Namun, dia tak lupa mengingatkan keduanya. Jangan khawatir, kakak. Sebelumnya kami buta dan tidak mengetahui metode kakak. Sekarang, meskipun Anda memberi kami keberanian 10 kali lipat, kami tidak akan berani bertindak gegabu atau melakukan trik apapun. M, kakak, lebih baik kamu melepaskan kami agar kami bisa segera berangkat ke klan Min. Tempat ini setidaknya berjarak 500 ribu kilometer dari klan Min. Kami harus terbang dalam waktu yang lama. Kata Min Dong. 857. Terbang. Luo Ping terkejut. Dia merasakannya sejenak dan menyadari bahwa memang sulit menggunakan teknik teleportasi. Namun, dia tidak terlalu ragu dan segera memahami inti masalahnya. Seluruh wilayah abadi dipenuhi dengan energi asal surgawi yang sangat padat. Hal ini menyebabkan kepadatan ruang jauh melebihi dari domain budidaya. Selain itu, domain abadi adalah ruang yang lebih tinggi daripada domain budidaya. Ini berarti bahwa meskipun dia dapat menggunakan teknik teleportasi di domain budidaya, akan sulit untuk melakukannya di domain abadi. Adapun kapan dia bisa menggunakannya, dia tidak yakin. Baiklah, ayo pergi. Saat Luo Ping berbicara, dia melepaskan pengekangan pada Min Dong dan Min An dan memberi isyarat agar mereka memimpin. Ketika Min Dong dan Min An melihat ini, mereka terbang tanpa ragu dan memanggil Luo Ping untuk mengikutinya. Ketiganya terbang ke arah yang sama dengan kecepatan tinggi. Sedangkan untuk platform atraksi abadi, Min Dong dan Min An tidak khawatir sama sekali. Bagaimanapun, mereka telah menunggu selama 300 tahun hingga satu orang naik. Dalam waktu singkat mereka pergi, tidak ada orang lain yang bisa naik. Kakak Luo, kecepatan kultifasimu benar-benar mengagumkan. Jika kami memiliki bakat kultifasimu, kami tidak akan terpaksa menjaga platform daya tarik abadi. Meskipun kami hanya dewa palsu level 2 sekarang, kami hanyalah pasukan cadangan dengan status rendah di klan Min. Hanya ketika kita menerobos ke dewa palsu level 3 kita akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan batalion umum abadi dan menjadi personel kunci. Mengingat bakat kami, akan membutuhkan waktu lama bagi kami untuk menembus ke level 3 dewa palsu. Namun, jika Kakak Luo menjadi tetua tamu keluarga Min dan menyampaikan kata-kata baik untuk kami di depan kepala keluarga, kami akan melakukannya pasti menerima perhatian kepala keluarga. Ketika saatnya tiba, kepala keluarga akan menghadiahi kita beberapa sumber daya budidaya, seperti teknik budidaya tingkat tinggi atau teknik bela diri. Kita pasti dapat meningkatkan tingkat budidaya kita dalam waktu singkat. Ketika saatnya tiba, kami berdua akan sangat berterima kasih kepada Kakak Luo. Selama Kakak Luo memiliki instruksi, kami tidak akan ragu untuk melewati air dan menginjak api. Selama penerbangan, saat Min Dong memuji bakat kultifasi Luo Ping, dia juga mengungkapkan pikirannya secara langsung. Mereka berharap Luo Ping dapat menyampaikan beberapa kata-kata baik untuk mereka setelah dia dikenali oleh Patriark dan menjadi tetua tamu keluarga Min. Dengan cara ini, mereka pasti akan mendapat imbalan. Hadiah ini pasti akan dapat meningkatkan budidaya mereka secara signifikan dalam waktu singkat, memberi mereka kesempatan untuk bergabung dengan Batalion Umum Abadi. Batalion Umum Abadi Klan Min hanya dapat bergabung dengan mereka yang merupakan Dewa Palsu Level 3 ke atas. Siapapun yang bisa bergabung dengan Batalion Umum Abadi akan menjadi tulang punggung Klan Min di masa depan. Status setiap Jenderal Abadi di Batalion Umum Abadi tidak kurang dari para tetua keluarga Min. Tidak heran kalau mereka berdua begitu peduli. Di atas tetua dan Jenderal Abadi, ada posisi yang lebih kuat. Ini pada dasarnya adalah fondasi keluarga Min. Setelah mendengar perkataan Min Dong, Luo Ping akhirnya mengerti mengapa mereka berdua begitu ingin membawanya ke keluarga Min secara sukarela. Mereka berdua jelas berencana menggunakan identitasnya untuk mendapatkan perhatian Patriark setelah dia menjadi tetua tamu. Luo Ping tidak terkejut dengan pemikiran mereka. Hal seperti ini sangat umum terjadi. Karena mereka berdua bersedia merekomendasikan dia untuk menjadi tetua tamu keluarga Min, tidak ada salahnya dia menyampaikan beberapa kata-kata baik untuk mereka. Ini adalah sesuatu yang saling menguntungkan. Jangan khawatir. Selama aku menjadi tetua tamu keluarga Min, aku pasti akan menyampaikan beberapa kata baik untukmu di depan Patriark. Luo Ping menganggup dan berjanji. Setelah menerima janji Luo Ping, Min Dong dan Min An sangat gembira. Mereka menjadi lebih menghormati Luo Ping. Faktanya, meskipun Luo Ping tidak memberikan kata-kata yang baik untuk mereka, fakta bahwa mereka menerima as gender yang berbakat dan kuat seperti itu sudah cukup untuk memberi mereka penghargaan. Namun, imbalan seperti itu tidaklah besar. Oleh karena itu, mereka meminta bantuan Luo Ping. Dengan cara ini, hadiah yang mereka terima pasti tidak akan terlalu buruk. Sepanjang perjalanan, Min Dong dan Min An menjelaskan beberapa hal tentang alam abadi kepada Luo Ping. Mereka juga memberi tahu Luo Ping tentang situasi umum keluarga Min sehingga Luo Ping dapat lebih memahami situasinya. Segera, mereka bertiga terbang sejauh 25 km dan tiba di depan kota Min. Meskipun Luo Ping telah mengetahui tentang skala kota Min dari Min Dong dan Min An, dia masih sangat terkejut saat melihat kota Min. Saya tidak menyangka bahwa skala kota abadi kelas D akan jauh lebih besar daripada wilayah sekte kelas 1 di domen budidaya. Saya benar-benar tidak tahu seberapa besar keseluruhan alam abadi. Luo Ping hanya bisa menghela nafas. Ukuran kota Min jauh lebih besar daripada sekte kelas 1 di domen budidaya. Ukurannya hampir sama dengan sekte 100 sungai ilahi miliknya. Kakak Luo, ini kota Min. Ayo masuk sekarang. Setelah Min Dong selesai berbicara, dia langsung terbang ke bawah dan mendarat di tanah. Min An dan Luo Ping juga mengikuti dari belakang. Tingkat budidaya mereka rendah, sehingga mereka hanya bisa memasuki kota Min dengan berjalan kaki. Jika mereka terbang dengan santai, mereka akan dibunuh oleh penegak kota Min. Hei, bukankah ini kakak Min Dong dan kakak Min An? Mengapa Anda tidak menjaga platform atraksi abadi dengan benar? Beraninya kamu kembali ke kota Min tanpa izin? Apakah kamu bosan hidup? Salah satu prajurit abadi yang menjaga gerbang kota mengejek saat melihat mereka bertiga. Hei, kamu tidak boleh mengatakan itu. Kakak Min Dong dan kakak Min An bukanlah orang biasa. Mereka selalu sangat berani. Kalau tidak, bagaimana mereka berani menyinggung Tuan Muda? Saya rasa mereka berdua pasti memakan sejenis hati beruang dan empedu macan tutul untuk benar-benar kembali ke kota abadi tanpa izin. Saya pikir meskipun kepala keluarga murah hati, Tuan Muda pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Prajurit abadi lainnya juga berbicara dengan nada sarkastik. Oh, jika itu masalahnya, bukankah kita harus mengikatnya dan mengirimkannya ke Tuan Muda? Mungkin Tuan Muda akan senang dan menghadiahi kita sejumlah harta. Prajurit abadi berbicara lagi dengan senyum sinis di wajahnya. Setelah dia selesai berbicara, tentara abadi di sekitarnya mengemakan kata-katanya dan menunjuk ke arah Min Dong dan Min An. Mereka sebenarnya berencana untuk bergerak dan mengikat mereka. Awalnya, Min Dong dan Min An tidak peduli dengan ejekan kedua prajurit abadi karena mereka sekarang memiliki Luoping, seorang ascender yang akan menjadi tetua tamu. Mereka sama sekali tidak perlu berdebat dengan orang-orang ini. Selama mereka menerima imbalan dan meningkatkan budidaya mereka, mereka akan memiliki banyak kesempatan untuk menghukum orang-orang ini. Namun, orang-orang ini sebenarnya berencana mengikat mereka. Hal ini menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Jika mereka dibunuh oleh Tuan Muda bahkan sebelum mereka dapat melihat kepala keluarga, maka semua harapan mereka sebelumnya akan sia-sia. Saat ini, ekspresi Min Dong dan Min An tiba-tiba berubah. Mereka segera mundur dua langkah dan bersembunyi di belakang Luoping karena kekuatan kultifasi mereka sama sekali tidak sebanding dengan prajurit abadi ini. Sambil bersembunyi, Min Dong berkata tanpa ragu-ragu, kali ini kami kembali ke kota Min karena kami menerima seorang ascender. Ascender ini adalah seseorang yang ingin ditemui oleh kepala keluarga. Kami sekarang membawanya menemui kepala keluarga. Jika Anda menunda urusan kami, berhati-hatilah karena kamu akan dihukum berat oleh kepala keluarga. Meski ekspresi Min Dong jelek, nadanya sangat tegas. Kata-katanya segera menekan prajurit abadi di sisi berlawanan. Prajurit abadi ini saling memandang dan tidak berani mengambil langkah maju. Mereka semua memandang Luoping dengan curiga, ingin melihat siapa yang ingin ditemui kepala keluarga. Dia, false immortal level satu yang baru naik adalah seseorang yang ingin ditemui oleh kepala keluarga. Prajurit abadi yang berbicara pertama kali menunjuk ke arah Luoping dan bertanya pada Min Dong dan Min An. Huh, benar atau tidak, kita akan tahu setelah kita melapor ke kepala keluarga. Kamu terus jaga mereka di sini. Aku akan lapor ke kepala keluarga. Kata prajurit abadi lainnya dan hendak meninggalkan gerbang kota untuk melapor kepada kepala keluarga. Mendengar perkataan prajurit abadi ini, ekspresi Min Dong dan Min An menjadi semakin tidak sedap dipandang. Namun, mereka tidak punya ide bagus sekarang. Sepertinya kita hanya bisa menerobos gerbang kota kali ini. Saudara Luo, apakah kamu yakin? Min Dong bertanya pada Luoping melalui transmisi suara. Tidak masalah. Jawaban Luoping sangat jelas. Setelah menerima jawaban Luoping, Min Dong dan Min An sedikit lega. Selama mereka menerobos gerbang kota, terlepas dari apakah mereka bisa memasuki kota atau tidak, mereka akan menarik perhatian penegak hukum di kota tersebut. Saat itu, aparat penegak hukum dengan sendirinya akan membawa mereka ke kepala keluarga. Selama mereka bertemu dengan kepala keluarga, mereka masih memiliki kesempatan. Saat Luoping dan dua lainnya hendak bergerak dan prajurit abadi lainnya hendak pergi, sekelompok lebih dari 10 orang muncul di depan gerbang kota di kejauhan. Ekspresi semua orang berubah drastis kecuali Luoping. Besar, 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 nona besar. Salah satu prajurit abadi tergagap ketika dia menatap sosok di depan kelompok itu. Lidahnya seperti diikat menjadi satu. Meskipun prajurit abadi lainnya tidak mengatakan apa-apa, ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Min Dong dan Min An yang berada di sebelah Luoping juga sama. Senyuman muncul di wajah Luoping, dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sepertinya ini adalah nona muda mesum yang terkenal dari klan Min, Min Yi. Ketika Luoping melihat sosok di depan kelompok itu, dia sudah menebak identitas orang ini. Dia adalah nona muda klan Min, Min Yi, yang disuruh Min Dong dan Min An untuk menjauh sejauh mungkin setelah memasuki klan Min. Bukan hanya klan Min yang secara diam-diam menyebut nona muda klan Min ini sebagai nona muda yang sesat, bahkan orang-orang di kota surga di sekitar kota Min pun tahu tentangnya. Meskipun dia memiliki reputasi yang buruk, hal itu tetap tidak dapat menghentikan para tuan muda di sekitar kota abadi untuk mengagumi Min Yi. Karena selain reputasinya yang galak, Min Yi memang cantik langka. 858 Mata berbentuk almon, pipi kemerahan, bibir merah ceri, hidung kecil, dan bulu mata panjang. Ini adalah kesan pertama Luoping terhadap Min Yi. Fitur wajahnya yang sudah halus, jika dipadukan dengan wajah oval Min Yi, membuatnya tampak semakin cantik dan mengharukan. Namun, wanita cantik seperti itu menimbulkan ketakutan di hati banyak pria di kota Min. Ekspresi mereka berubah saat namanya disebutkan, dan mereka semua menghindarinya. Inilah mengapa para prajurit abadi sangat ketakutan saat melihat Min Yi. Metode penyiksaan nona muda mesum ini terlalu jahat, terlalu aneh, dan terlalu mengejutkan. Kenapa kalian semua berkumpul di sini? Tidakkah kamu tahu bahwa aku akan kembali ke kota? Mungkinkah kalian semua berkumpul di sini untuk menghalangi jalan nona muda ini? Min Yi menegur prajurit abadi dengan ekspresi dingin. Para prajurit abadi tersentak dan mundur secepat kilat, meninggalkan Luoping dan dua lainnya berdiri di tempat mereka berada. Saat Min Dong dan Min An hendak mundur, perkataan Min Yi membuat mereka tidak berani bertindak gegabuh. Jangan bergerak, atau aku akan mencambukmu. Kata-kata Min Yi menyebabkan Min Dong dan Min An langsung membeku. Kaki mereka sedikit gemetar dan keringat mengucur dari wajah mereka. Adapun Luoping, dia memandang Min Yi dengan tenang. Kalian berdua berani kembali ke kota abadi tanpa izin alih-alih tinggal di platform atraksi abadi. Kalian pasti bosan hidup. Dan kamu, siapa kamu? Kenapa kamu bersama mereka berdua? Mungkinkah Anda seorang pembantu yang mereka sewa untuk membantu mereka menangani sepupu saya? He he, kalau begitu, baguslah. Aku sudah lama ingin memberi pelajaran pada sepupuku. Katakan padaku, level ahli apa kamu? Ekspresi dingin Min Yi langsung berubah menjadi bersemangat, seolah dia sangat senang bisa memberi pelajaran pada sepupunya. Nona muda, aku hanyalah seseorang yang baru saja naik. Aku bukan penolong yang diundang oleh kakak Min Dong dan kakak Min An. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Luoping berkata dengan tidak tergesa-gesa. Luoping mengira Min Yi akan sangat tidak senang mendengarnya. Namun, langkah Min Yi selanjutnya mengejutkannya. Apa? Ascender? Wow, Ascender sangat langka di kota Min kita. Aku belum pernah berkesempatan untuk bersentuhan dengannya. Aku tidak menyangka akan melihatnya dengan mataku sendiri hari ini. Bagaimana saya bisa melepaskan, benda, langka itu? Saya harus membawanya kembali ke kota dan mempelajarinya dengan baik. Siapa tahu, mungkin lebih seru dan memiliki rasa yang berbeda. Saat berbicara, Min Yi mengelilingi Luoping dua kali. Dia mengukur Luoping dari ujung kepala sampai ujung kaki beberapa kali. Dia sepertinya sangat tertarik pada Luoping. Hal ini tidak mengejutkan. Untuk kota abadi tingkat rendah seperti kota Min, kemunculan seorang Ascender sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Biasanya, diperlukan waktu beberapa ratus tahun hingga muncul. Oleh karena itu, Min Yi sangat penasaran dengan para Ascender. Setelah mengukurnya, dia segera memerintahkan pengikutnya di belakangnya. Bawa mereka bertiga kembali ke kota. Setelah berbicara, Min Yi berjalan langsung ke gerbang kota. Dia tidak khawatir Luoping dan dua lainnya akan menolak. Bagaimanapun, kota Min adalah wilayah klan Min. Min. Ada banyak ahli di kota ini. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan nona tertua sebelum bertemu dengan Patriark. Sepertinya harapan kita pupus lagi. Min Dong merasa sangat tidak berdaya. Lagi pula, tidak banyak pria yang jatuh ke tangan nona tertua yang bisa pergi dalam keadaan utuh. Menghadapi pengikut yang mendekat, Luoping dan dua lainnya tidak melawan. Mereka mengikuti mereka langsung ke gerbang kota dan memasuki kota Min. Melihat sosok Luoping dan dua lainnya pergi, prajurit abadi yang menjaga gerbang kota akhirnya menghela nafas lega. Mereka menyeka keringat di wajah mereka seolah-olah mereka telah terbebas dari beban yang berat. Mereka akhirnya pergi. Saya sangat khawatir dia akan menangkap kami dan menghancurkan kami. Salah satu prajurit abadi berkata dengan rasa takut yang masih ada. Untungnya, Min Dong, Min An, dan Ascender itu ada di sini kali ini. Itu sebabnya kami bisa menghindari bencana. Menurutku, Ascender itu akan hancur kali ini. Prajurit abadi lainnya berkata perlahan. Dia sudah dikutuk, tapi itu lebih baik daripada kita dikutuk. Bukan berarti kamu tidak tahu maksud nona sulung. Dia sangat menakutkan. Aku tidak ingin ditangkap olehnya. Saya harap Ascender dapat bertahan lebih lama lagi sehingga nona tertua tidak menemukan target lain untuk dirusak. Kalau tidak, tidak baik jika dia menemukan kita lagi. Prajurit abadi berkata lagi. Di bawah pengawalan lebih dari sepuluh pengikut, Luoping dan dua lainnya menyeberang jauh sebelum mereka memasuki sebuah bangunan besar di pusat kota Min. Di gedung itu, tulisan, Klan Min tertulis dalam kaligrafi. Orang-orang ini memimpin Luoping dan dua lainnya langsung ke gerbang Klan Min. Kemudian, mereka melewati halaman berlapis-lapis dan sampai di kediaman Min Yi. Saat mereka memasuki halaman, Min Yi sudah duduk di kursi dengan cambuk kulit tebal dan panjang di tangannya. Dia menatap Luoping dan dua lainnya dengan senyuman di wajahnya. Wah, tidak mungkin. Cambuk kulit yang tebal dan panjang. Sepertinya, hobi, nona sulung ini sungguh tidak biasa. Luoping berpikir dalam hatinya sambil berjalan di depan Min Yi. Para pengikut itu dengan terampil dibagi menjadi dua kelompok dan berdiri di depan Min Yi. Luoping dan dua lainnya berhenti di depan Min Yi seperti tiga ekor domba yang menunggu untuk disembeli. Teman-teman, buka semua pakaian mereka. Min Yi memerintahkan para pengikutnya. Segera, tiga orang keluar dan mulai berjalan menuju Luoping dan dua lainnya, bersiap melepas pakaian mereka. Meskipun Min Yi memiliki senyuman di wajahnya, di mata Min Dong dan Min An, dia seperti binatang buas. Mereka hanya bisa gemetaran. Sulung, nona sulung, mohon bermurah hati dan biarkan kami pergi. Kami datang ke kota kali ini karena kami memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan patriark. Aku harap nona sulung bisa bersikap lunak. Tolong jangan, menginjak-injak kami. Tidak, tolong jangan, merawat kami. Min Dong buru-buru memohon ampun, berharap Min Yi bersikap lunak. Namun, Min Yi mengabaikan permintaannya dan masih tersenyum. Setelah beberapa saat, pakaian Luoping dan dua orang lainnya dilepas. Saat ini, Min Yi meninggalkan kursi dan perlahan berjalan di depan Luoping dan dua lainnya. Adapun Min Dong dan Min An, Min Yi bahkan tidak melihat mereka karena dia sudah melihatnya. Sebaliknya, dia sangat tertarik dengan sosok Luoping. Min Yi berjalan mengitari posisi Luoping dan dengan cermat mengamati tubuh bagian atas Luoping. Ketika dia kembali ke depan Luoping, wajahnya tampak takjub. Huff, aku benar-benar tidak menyangka bahwa False Immortal Level 1 yang baru naik sepertimu akan memiliki tubuh yang bagus. Ototmu berkilau dan tidak ada sedikitpun lemak. Kamu jauh lebih baik daripada kedua orang ini. Sepertinya aku mendapat cukup banyak kali ini. Kalau begitu, aku akan menggunakanmu untuk melatih keterampilan cambukku. Min Yi sangat puas dengan tubuh Luoping. Oleh karena itu, dia berencana menggunakan tubuh Luoping untuk segera melatih keterampilan cambuknya. Tunggu sebentar. Luoping tiba-tiba berbicara dan menyelagerakan Min Yi. Min Yi menatapnya dengan ekspresi bingung. Apa? Apakah kamu akan menolak? Tahukah kamu bahwa setelah kamu memasuki keluarga Min, hidupmu tidak lagi bergantung padamu. Hidupmu ada di tanganku. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, kamu akan bekerja sama dengan patuh. Begitu aku bahagia, mungkin aku akan memberimu hadiah yang mahal. Jika kamu tidak bekerja sama, kamu akan segera dikuburkan di sini. Min Yi mengira Luoping ingin menolak atau melawan. Oleh karena itu, dia mengancamnya dengan ekspresi dingin. Bagaimanapun, ada ahli yang bersembunyi di mana-mana di keluarga Min untuk melindungi keselamatan keluarga Min. Hanya di halaman rumahnya saja, ada dewa palsu yang tak terhitung jumlahnya dengan budidaya mendalam. Selama Luoping melawan, dia pasti akan dibunuh oleh para ahli ini. Tentu saja, dalam keadaan normal, para ahli ini tidak akan muncul. Mereka sangat jelas tentang tindakan wanita muda ini dan mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Tidak, Nona, Anda salah paham. Saya tidak mau menolak. Saya hanya merasa cara bermain Anda kurang menarik. Saya ingin memberi Anda saran yang bisa membuat Anda bersenang-senang. Saya ingin tahu apakah kamu tertarik padanya. Luoping menggelengkan kepalanya dan menyangkal dugaan Min Yi. Sebaliknya, ia bermaksud memberi saran. Oh, Anda punya cara bermain yang lebih seru. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang hal itu? Aku tidak percaya ada sesuatu yang lebih menarik daripada keterampilan cambuk hujan berdarah yang diajarkan guruku kepadaku. Ketertarikan Min Yi tergerak oleh Luoping, jadi dia membuka mulut untuk bertanya. Tidak hanya Min Yi, bahkan Min Dong, Min An, dan para pelayan pun memandang Luoping dengan ekspresi bingung, menunggu jawabannya. Sebelum saya memberitahu Anda cara saya bermain, saya ingin bertanya kepada Anda, Nona Muda. Berapa banyak cambuk yang dapat ditahan oleh orang yang Anda tangkap? Luoping tidak langsung menjawab pertanyaan Min Yi. Sebaliknya, dia menanyakan pertanyaan lain. Orang-orang itu semua tidak berguna. Pada dasarnya, mereka pingsan setelah selusin cambuk. Yang paling bertahan hanya 25 cambuk. Meskipun Min Yi tidak mengerti mengapa Luoping menanyakan pertanyaan seperti itu, dia tetap menjawabnya untuk mendapatkan cara bermain yang lebih seru. Nada suaranya penuh dengan penghinaan terhadap orang-orang yang telah dirusak olehnya sebelumnya. Dia berpikir bahwa orang-orang ini tidak berguna. Baru berusia 25 tahun. Pantas saja Nona Muda begitu tidak bahagia. Bagaimana dengan ini? Jika saya bisa menahan lebih dari 30 cambukan dari Nona Muda, saya akan mencambuk Nona Muda satu kali. Saya ingin tahu apakah Nona Muda berani bertaruh. Luoping berkata sambil tersenyum. 30 cambuk. Jangan mengira kamu bisa begitu sombong hanya karena kamu memiliki tubuh yang kuat. Orang yang bertahan dari 25 cambuku tidak hanya lebih kuat darimu, tetapi juga memiliki tingkat kultivasi false immortal level 2. Begitu saja, setelah 25 cambukan, dia pingsan. Kamu sebenarnya ingin menahan 30 cambukan dan mencambukku sekali. Kamu sombong sekali. Namun, aku selalu menyukai hal-hal menarik. Karena kamu bilang begitu, aku akan memuaskanmu. Ayo kita bertaruh. Aku akan melawanmu. Mari kita mulai. Min Yi merasa perkataan Luoping sangat arogan. Namun, dia akhirnya setuju untuk bertaruh dengan Luoping. Bagaimanapun, dia menyukai kegembiraan. Tunggu sebentar. Saat Min Yi hendak mengacungkan cambuknya, Luoping sekali lagi menghentikannya, menyebabkan ekspresinya berubah menjadi marah. Nona Muda mungkin salah paham. Saya tidak mengatakan 30 cambukan, tapi saya akan mencambuk Nona Muda satu kali untuk setiap 30 cambukan dari Nona Muda. Dengan kata lain, jika saya dapat menahan 300 cambukan dari Nona Muda, saya akan mencambuk Nona Muda sebanyak 10 kali. Saya tidak tahu apakah Nona Muda berani membuat taruhan ini. Tidak apa-apa jika Anda tidak berani membuat taruhan ini. Titik. Selama kamu membunuh kami, tidak ada yang akan tahu bahwa wanita muda itu pengecut. Wajah Luoping menunjukkan senyuman sinis saat dia akhirnya mengungkapkan gaya bermainnya yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan Min Yi, yang duduk di seberangnya, sangat terkejut. 859. Luoping jelas berusaha memprovokasi Min Yi. Berdasarkan apa yang dia pelajari dari Min Dong dan Min An, serta keadaan Min Yi saat ini, dia tahu bahwa Min Yi kurang berpengalaman dalam menangani masalah. Selain itu, dia sangat tidak sabar dan memiliki harga diri yang kuat. Karena dia menyarankan permainan yang lebih seru ini, dia yakin Min Yi pasti akan setuju. Kata-katanya sebelumnya hanya untuk mendesak Min Yi agar menyetujuinya secepatnya agar para pengikutnya tidak sempat mengingatkannya. Huff, apa menurutmu aku penakut dan tidak mampu bermain? Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar mampu atau hanya sombong. Jika Anda bahkan tidak dapat menahan 30 cambukan, jangan salahkan saya karena memberi Anda makan anjing. Melihat kamu baru saja naik, aku akan mengingatkanmu dengan niat baik. Teknik cambuk hujan berdarah, yang aku latih memakan daging dan darah manusia. Begitu cambuk itu menyerang, pasti akan memakan banyak daging dan darah. Selain itu, jika kamu berani menggunakan energi asal surgawimu untuk melawan ketika aku menyerang, kamu akan langsung mati. Kamu hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuhmu untuk melawan. Apakah kamu mengerti? Benar saja, Min Yi menyetujui permainan Luoping. Terlebih lagi, karena Luoping baru saja naik, dia memperkenalkan kekuatan teknik cambuk angin berdarah padanya. Selain itu, Luoping hanya bisa menahan cambuk dengan kekuatan fisiknya dan tidak bisa menggunakan energi asal surgawi miliknya. Kalau tidak, dia akan langsung mati. Ini juga alasan mengapa orang-orang yang dirusak tadi pingsan. Meskipun situasi yang kamu jelaskan sangat merugikanku, aku masih bisa menerimanya. Namun, aku masih membutuhkanmu untuk membuat sumpah setan hati. Jika kamu kalah, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Kamu bisa, jangan biarkan pembangkit tenaga listrik keluarga Min membunuhku, dan kamu harus menerima pembalasanku. Apakah kamu bersedia menerima ini? Luoping tidak peduli dengan masalah tidak bisa menggunakan energi asal surgawinya, tapi apakah Min Yi akan menarik kembali kata-katanya? Untuk amannya, dia hanya bisa meminta Min Yi membuat sumpah setan hati. Huff, tidak masalah. Min Yi berterus terang. Karena dia telah memutuskan untuk berjudi, dia secara alami tidak ragu-ragu untuk membuat sumpah setan hati. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Nona sulung memang berani dan anggun. Saya terkesan. Mari kita mulai. Ketika Luoping melihat Min Yi telah jatuh ke dalam perangkapnya, dia tentu saja sangat senang dan mulai mendesaknya. Mendengar hal tersebut, Min Yi tidak ragu-ragu. Dia melambaikan cambuk di tangannya dan mengarahkannya ke arah Luoping. Min Dong dan Min An ketakutan dan langsung menghindar. Cambuk kulit itu tiba dalam sekejap dan mencambuk tubuh bagian atas Luoping, menghasilkan suara yang sangat tajam. Kemudian, cambuk kulit itu dengan cepat ditarik kembali oleh Min Yi. Saat cambuk kembali ke tangan Min Yi, ekspresi Min Yi tiba-tiba menjadi heran. Dia menatap dengan heran pada cambuk itu, yang tidak berubah sama sekali. Nona sulung, silakan lanjutkan. Luoping mendesak sambil tersenyum. Ketika Min Yi mendengar ini, dia terbangun dengan kaget. Dia dengan hati-hati melihat tubuh Luoping, lalu tanpa ragu-ragu, dia menyerang dengan cambuknya lagi. Mencambuk, menarik ke belakang, mencambuk, menarik ke belakang. Saat jumlah cambukan di tubuh Luoping berangsur-angsur meningkat, seluruh wajah Min Yi menjadi sangat terkejut. Dia terus meningkatkan kekuatan bulu matanya, dan bahkan menggunakan gerakan teknik cambuk hujan berdarah secara bergantian. Namun, tubuh bagian atas Luoping masih tidak terluka. Tak hanya itu, Luoping justru mengeluarkan kipas Mini seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Ketika Min Yi menarik kembali cambuknya, dia selalu dengan santai mengipasi ke atas dan ke bawah dua kali. Selain itu, Luoping sangat kooperatif. Dia terus-menerus berputar-putar untuk memastikan cambuk Min Yi dapat mengenai setiap bagian tubuh bagian atasnya. Tindakan ini tidak hanya membuat Min Yi hampir gila, bahkan para pengikutnya pun mulai saling berbisik dan mulai menunjuk ke tubuh Luoping. Bahkan ada beberapa pengikut wanita yang melihat tubuh bagian atas Luoping yang kokoh dengan cahaya aneh di matanya, dan pipinya memerah. Adapun Min Dong dan Min An, mereka sudah pulih dari kepanikan sebelumnya. Setelah melihat segala sesuatu di depan mereka, mereka memahami maksud Luoping. Dengan kekuatan tubuh Luoping, bahkan jika dia tidak mengedarkan kekuatan inti surgawinya, itu sudah cukup untuk menahan teknik cambuk Min Yi. Bagaimanapun, budidaya Min Yi hanya berada di tahap kendaraan hebat. Cambuk Min Yi mungkin lebih buruk daripada menggelitik Luoping. Namun, jika Luoping menyerang Min Yi, situasinya akan berbeda. Bahkan jika Min Yi menyebarkan metode kultifasinya, akan sulit baginya untuk menahannya. Dengan kata lain, Luoping ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada nona tertua keluarga Min. Hal ini membuat Mindong dan Min An mengagumi keberanian dan keberanian Luoping. Ia sudah dicambuk lebih dari seratus kali, namun kakak Luo masih belum terluka. Di sisi lain, nona sulung kelelahan. Ini sungguh mengasihkan. Mindong merasa sangat lega saat melihat wajah Min Yi yang pucat dan berkeringat. Lagipula, dia dan Min An juga pernah dirusak oleh nona tertua Min Yi sebelumnya. Ternyata tubuh sang penguasa ini kuat banget. Pantas saja dia bersumpah akan bertaruh denganku. Kali ini, aku benar-benar gagal total. Jika saya tidak salah, orang ini pasti seorang kultifator tubuh. Jika tidak, orang biasa tidak akan mampu menahan teknik cambuk hujan berdarah saya. Huff, tidak apa-apa kalau tubuhnya kuat, tapi kelakuan orang ini benar-benar pamer padaku. Dia bahkan mengipasi dirinya sendiri dan membalikkan tubuhnya untuk menerima cambukku. Dia sengaja membuatku marah. Aku sudah mencambuknya lebih dari seratus kali. Aku sudah kelelahan. Jika aku terus mencambuknya, aku tidak hanya akan menjadi lebih lemah, tetapi jumlah pukulannya juga akan meningkat. Lebih baik berhenti saja. Setelah Min Yi tenang, dia akhirnya mengerti maksud Luo Ping. Dia juga tahu bahwa Luo Ping adalah seorang kultifator tubuh, dan sangat menyebalkan. Saat ini, dia sudah kelelahan dan tidak berniat untuk terus mencambuknya. Oleh karena itu, setelah mencabut cambuknya, Min Yi mundur beberapa langkah dan menatap Luo Ping dengan dingin. Eh, Nona Sulung, kenapa kamu berhenti? Saya masih bisa bertahan. Lanjutkan, jangan pedulikan perasaanku. Namun, Nona Sulung tampaknya sangat lelah. Kalau begitu, Nona Sulung tidak boleh memaksakan diri. Jangan sampai kamu tidak bisa bertahan ketika aku mencambukmu nanti. Luo Ping menggoda Min Yi saat ini dan menyarankan dengan sangat prihatin, agar Min Yi berhenti mencambuknya sehingga dia tidak terlalu menderita akibat pembalasannya. Aku tidak menyangka orang yang baru saja naik menjadi begitu licik. Aku benar-benar meremehkanmu. Saya tidak pernah berharap Anda menjadi seorang kultifator tubuh, dan tubuh Anda telah dikultifasikan hingga tingkat yang begitu kuat. Anda tidak takut sama sekali dengan cambuk saya. Jadi sejak awal, kamu sudah menyiapkan jebakan untuk aku lompati. Ini semua salahku karena bersikap impulsif dan tidak berpikir matang, yang membuatku jatuh ke dalam jebakanmu. Meski begitu, aku tetap rela menerima kekalahanku. Aku pasti tidak akan menarik kembali kata-kataku. Ini hanya empat cambukan, aku masih bisa menerimanya. Min Yi sudah memikirkan semuanya. Dia tidak hanya mengetahui identitas Luo Ping sebagai seorang kultifator tubuh, tetapi dia juga memahami bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Luo Ping. Meski begitu, Min Yi tidak takut sama sekali. Dia bersedia menerima kekalahannya dan menerima empat cambuk pembalasan Luo Ping. Nona Sulung memang Nona Sulung. Kamu menepati janjimu dan berani bertanggung jawab atas perbuatanmu. Aku sangat mengagumimu dari lubuk hatiku yang paling dalam. Karena itu masalahnya, aku tidak akan sopan. Aku ingin tahu apakah aku boleh meminjam cambuk Nona Sulung. Setelah pujian, serius Luo Ping, dia segera mulai meminjam cambuk Min Yi, berniat membalas. Min Yi mendengar ini dan meskipun dia sangat tidak mau, harga dirinya sangat kuat. Dia tidak mau menunjukkan rasa takut atau ragu di depan semua orang, jadi dia langsung menyerahkan cambuk itu kepada Luo Ping. Luo Ping mengambil cambuknya, tersenyum tipis, dan berkata, pasti sangat menyakitkan saat aku mencambukmu. Jika sakit, teriakkan saja. Jangan ditahan, atau kamu akan sakit. Saat dia berbicara, Luo Ping hendak mengayunkan cambuknya dan mulai mencambuk. Namun, saat dia mengangkat lengannya, lengannya langsung terkurung oleh kekuatan yang kuat, membuatnya sulit untuk bergerak. Luo Ping sedikit terkejut, tapi dia segera mengerti alasannya. Ekspresinya menjadi tenang saat dia menunggu ahli yang memenjarakannya muncul. Sesosok tiba-tiba muncul di depan Min Yi. Unggung orang ini menghadap Min Yi, dan dia menatap Luo Ping dengan wajah serius, matanya penuh amarah. Orang ini adalah pria parubaya dengan wajah bulat dan sosok agak gemuk. Dia tampak seperti tukang daging di antara manusia. Menghadapi tatapan pria parubaya ini, Luo Ping tidak takut sama sekali. Matanya juga tidak menghindari tatapan itu, dan ekspresinya tenang. Huff, nak, sepertinya kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani mencambuk nona sulung. Jangan bilang kamu tidak ingin hidup lagi. Pria parubaya itu bertanya dengan tegas, penuh ancaman. Senior, kamu pasti sudah mendengar bahwa nona sulunglah yang bersedia bertaruh denganku. Terlebih lagi, dia juga membuat sumpah setan hati. Karena nona sulung telah kalah, tentu saja dia harus mematuhinya. Jika aku tidak mencambuk nona sulung, bukankah aku tidak akan menaruh perhatian pada nona sulung? Selain itu, senior tampaknya menghentikan saya. Mungkinkah Anda ingin nona sulung melanggar sumpah setan hati dan mengalami kesialan? Luo Ping berkata dengan tidak tergesa-gesa. Anda mendengar perkataan Luo Ping, pria parubaya itu terdiam beberapa saat. Dia mengarahkan jarinya ke hidung Luo Ping, gemetar karena marah. Namun, dia tidak berani membunuh Luo Ping. Karena Min Yi sebelumnya telah membuat sumpah setan hati. Jika dia benar-benar membunuh Luo Ping, itu akan membuat Min Yi melanggar sumpah setan hati, dan dia pasti akan menderita sumpah setan hati. Pak Mancun, tolong jangan marah. Yi R bersedia menerima kekalahannya dan rela menerima cambuk orang ini. Itu tidak ada hubungannya dengan orang ini. Aku tahu Pak Mancun mencintaiku, tapi kamu juga harus tahu temperamen Yi R. Karena Yi R kalah, dia tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya, dan dia juga tidak akan lari. Terlebih lagi, Yi R sudah membuat keputusan. Sumpah setan hati. Yi R berharap Pak Mancun tidak ikut campur dalam masalah ini. Kalau tidak, hal itu tidak hanya akan mempengaruhi reputasi Yi R, tapi juga akan mempengaruhi reputasi seluruh keluarga Min. Min Yi berbicara saat ini, menghentikan tindakan pria parubaya itu dan memintanya untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Mendengar ini, pria parubaya itu menunjukkan ekspresi tak berdaya dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Di sisi lain, ketika Luo Ping mendengar Min Yi memanggil orang ini, Pak Mancun, dia tahu bahwa identitas orang tersebut jelas tidak sederhana. Terlebih lagi, Nona Sulung yang arogan dan mendominasi agak patuh di depan orang ini. Itu sudah cukup untuk menunjukkan rasa hormatnya terhadap orang ini. 860. Luo Ping terkejut dengan identitas pria parubaya itu. Pada saat yang sama, dia juga tertarik dengan budidaya pria itu. Lagi pula, dari cara pria ini menahannya tanpa dia sadari, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Kultivasi pria ini setidaknya adalah false immortal level 5. Tampaknya tuan keluarga Min sangat menghargai keselamatan wanita muda ini. Luo Ping menebak dalam hatinya. Jika itu masalahnya, saya akan mendengarkan Nona muda dan tidak ikut campur dalam masalah ini. Namun, saya akan mengawasi dari samping untuk mencegah kecelakaan terjadi pada Nona muda. Meskipun pria parubaya itu sangat enggan, dia mengetahui karakter Min Yi dan tahu bahwa dia tidak dapat mengubah keputusannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengikuti keinginannya dan melepaskan Luo Ping dari pengekangannya. Namun, untuk mencegah Luo Ping menggunakan terlalu banyak kekuatan, pria parubaya itu memilih untuk tetap tinggal untuk mengawasi Luo Ping. Min Yi menganggup dan tidak menolak. Kemudian, dia melihat ke arah Luo Ping, menunjukkan bahwa Luo Ping bisa memulai. Ketika Luo Ping melihat ini, dia melirik pria parubaya itu dan tidak ragu-ragu mencambuk tubuh Min Yi. Saat cambuk jatuh, terdengar suara nyaring, di susul ratapan yang menyayat hati. Para pengikut di sekitarnya sangat ketakutan hingga mereka hampir berlutut. Pengikut ini melayani Min Yi. Bahkan jika pria parubaya itu ada di sana dan nyawa Min Yi tidak dalam bahaya, dia pasti akan terluka para akibat cambuk seperti itu. Dengan cara ini, mereka secara alami akan dihukum oleh Patriark. Saat memikirkan hal ini, para pengikut ini gemetar ketakutan. Masing-masing dari mereka sangat membenci Luo Ping. Ah, sakit, sakit sekali, ah. Hanya dengan satu cambuk, Min Yi sangat kesakitan hingga dia tidak bisa berhenti meratap. Di punggungnya, ada lubang panjang di pakaiannya, memperlihatkan daging yang retak di dalamnya. Meskipun Luo Ping tidak mengetahui jurus teknik cambuk hujan berdarah, dengan kekuatan Luo Ping, kekuatan cambuknya tidaklah kecil. Itu merobek kulit dan daging Min Yi, menyebabkan dia mengeluarkan banyak darah. Ketika pria parubaya itu melihat ekspresi menyakitkan Min Yi, dia segera bergegas maju dan melepaskan energi asal surgawinya untuk membantu Min Yi menyembuhkan luka-lukanya. Dengan bantuan energi asal surgawi miliknya, luka di punggung Min Yi mulai pulih secara perlahan. Segera, itu hilang sepenuhnya. Pada saat ini, pria parubaya itu menatap Luo Ping dengan marah. Sepertinya dia ingin segera membunuh Luo Ping. Pada akhirnya, pria parubaya itu menahan amarahnya. Dia mendengus dan berdiri di samping. Min Yi memandang Luo Ping lagi. Mari coba lagi. Suara Min Yi dipenuhi dengan tekad yang pantang menyerah. Meski rasa sakitnya tak tertahankan, dia tetap memilih untuk melanjutkan. Namun, mata Min Yi dipenuhi amarah saat dia melihat ke arah Luo Ping. Seolah-olah dia ingin menguliti Luo Ping hidup-hidup, mencabik-cabiknya, dan melemparkannya ke dalam tumpukan pisau. Lagi. Tidak, cambuk yang satu ini sudah cukup. Aku hanya ingin membiarkan Nona Sulung merasakan perasaan di cambuk. Aku tidak tertarik dengan permainan semacam ini. Kembalikan cambuk itu pada Nona Sulung. Aku rela menyerahkan cambuk itu. Bukan karena Nona Sulung menarik kembali kata-katanya. Oleh karena itu, hal itu tidak akan mempengaruhi reputasi Nona Sulung dan klan Min. Saat Luo Ping berbicara, dia menyerahkan cambuk itu kepada Min Yi. Wajah Min Yi dipenuhi keterkejutan. Setelah dia mengambil cambuk, dia terdiam. Huff, setidaknya kamu tahu batas kemampuanmu. Jika kamu tidak tahu kapan harus berhenti, kamu akan mati dengan mengenaskan. Bahkan sekarang, apakah kamu pikir kamu bisa meninggalkan klan Min tanpa cedera? Taruhan antara kamu dan Nona tertua sudah berakhir. Apapun yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan Nona Sulung. Pria parubaya itu berkata dengan tegas kepada Luo Ping. Meskipun Luo Ping sudah menyerah untuk terus mencambuknya, dia sudah mencambuknya sekali, jadi pria parubaya itu memutuskan untuk membunuh Luo Ping secara langsung. Ekspresi Min Dong dan Min An berubah saat mendengar ini. Menghadapi identitas dan kultifasi pria parubaya, mereka tidak berani membela Luo Ping. Ekspresi Luo Ping juga serius. Dia punya firasat buruk dan langsung membuat persiapan defensif. Sekalipun kultifasi pria parubaya itu tinggi, jika dia benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Bahkan jika budidaya pria parubaya itu setidaknya berada di tingkat 5 Falschelestial, dia yakin dia bisa menghindari serangan pria parubaya itu dan menangkap Min Yi sebagai sandera. Namun, ini adalah pilihan terakhir. Dia tidak akan melakukan ini kecuali dia tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun, dia datang ke klan Min dengan tujuan menjadi tetua tamu klan Min. Jika dia menyinggung klan Min begitu cepat dan diburu oleh mereka, itu tidak ada gunanya. Namun, pada saat ini, niat membunuh pria parubaya itu telah muncul. Tidak mudah menghentikannya. Pikiran Luo Ping berpacu saat dia dengan cepat memikirkan cara untuk melarikan diri. Pada saat ini, pria parubaya melepaskan energi asal surgawinya dan sepenuhnya menutup ruang di sekitar Luo Ping. Dia bersiap untuk membunuh Luo Ping. Berhenti. Berhenti. Pada saat kritis ini, dua suara terdengar bersamaan. Pada saat yang sama, kekuatan yang lebih kuat muncul di sekitar Luo Ping dan langsung menghancurkan energi asal surgawi pria parubaya itu. Kepala keluarga. Suara pria parubaya itu penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka patriark akan muncul saat ini dan menyelamatkan pemuda di depannya. Dari dua suara itu, satu datang dari Min Yi, dan yang lainnya datang dari Patriark di luar halaman. Sesosok dengan cepat terbang dari luar halaman dan mendarat di sebelah Min Yi. Dia pertama kali memelototi Min Yi sebelum ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Bagaimana itu? Kamu selalu sombong dan mendominasi. Kali ini, Anda sudah menuai apa yang Anda tabur dan menderita kerugian besar bukan? Untungnya, adik kecil ini masuk akal dan hanya mencambukmu sekali. Jika tidak, Anda akan pingsan seperti orang-orang di masa lalu. Kali ini, adik kecil ini akan memberimu pelajaran atas namaku. Jangan kalkulatif dengannya, mengerti. Orang yang baru saja muncul menegur Min Yi dan memerintahkannya untuk tidak memperhitungkan Luoping. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban Min Yi dan langsung melihat ke arah pria paru baya di samping. Dacun, kamu terlalu memanjakan Yier. Itu sebabnya dia sangat sombong. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan menderita kerugian besar. Selain itu, aku baru saja melihat apa yang dilakukan adik kecil ini di luar halaman. Dia tidak berlebihan. Sebaliknya, dia memberi Yier pelajaran yang bagus. Jika aku tidak bertindak tepat waktu, aku khawatir adik kecil ini akan mati di tanganmu. Kamu masih sangat impulsif. Orang ini juga menegur pria paru baya itu, tapi nadanya tidak terlalu kasar. Itu seperti percakapan antar teman. Patriark, kamu benar. Dacun baru saja ceroboh. Aku tidak akan terlalu impulsif di masa depan. Min Dacun berkata dengan hormat. Mendengar ini, Patriark menganggup dan menatap Luoping dengan senyuman di wajahnya. Karena Patriark membelakangi Luoping sebelumnya, dia bisa melihat penampilan Patriark dengan jelas saat ini. Pada wajah persegi standar, sepasang mata cerah dan janggut tebal tampak sangat menarik perhatian, membuatnya tampak semakin megah dan mendominasi. Kamu adalah seorang kultifator yang baru saja naik. Patriark keluarga Min bertanya pada Luoping. Iya, saya seorang kultifator yang baru saja naik. Luoping berkata dengan sangat hormat. Bagaimanapun, pria yang berdiri di depannya adalah Patriark keluarga Min di Kota Min. Tingkat budidayanya telah mencapai tingkat 9 alam abadi palsu. Dia bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Bagus sekali. Saya tidak menyangka Anda telah mengkultifasi tubuh Anda ke alam sejati sebelum naik. Kegigihan dan ketekunan ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh seorang kultifator biasa. Secara logika, agar kultifasi tubuhmu mencapai tingkat seperti itu, ki-spiritual langit dan bumi di dunia luar angkasamu harusnya sangat padat. Mengapa kultifasimu hanya berada pada level 1 alam abadi palsu? Sementara Patriark keluarga Min memuji kekuatan fisik Luoping, dia juga memiliki keraguan yang sangat besar. Itulah masalah budidaya Luoping. Menurutnya, jika Luoping dapat mengolah tubuhnya ke alam sejati, maka ki-spiritual langit dan bumi di dunia luar angkasa Luoping pasti sangat padat. Karena ki-spiritual langit dan bumi sangat padat, tingkat dunia luar angkasa tidak boleh rendah. Kultifator yang naik tidak akan menjadi hanya tingkat 1 dari alam abadi palsu. Setelah Patriark keluarga Min selesai berbicara, Min Dong akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk berbicara. Tanpa ragu, dia maju dua langkah dan membungku hormat. Patriark, kultifator yang naik ini disebut Luoping. Dunia tempat dia naik hanyalah dunia luar angkasa tingkat 4, dan dia berada di peringkat 8.866 di dunia luar angkasa tingkat 4. Dia tidak hanya mengolah tubuhnya ke alam sejati di dunia luar angkasa, tetapi juga membutuhkan waktu kurang dari 1.500 tahun untuk mencapai tingkat kultifasinya saat ini. Kami berdua melihat bakat kultifasi saudara Luo dan kekuatan tempur yang kuat, jadi kami diam-diam membawanya kembali ke kota. Siapa sangka, bahwa dia akan dibawa ke sini oleh nona muda. Min Dong memberitahu Patriark dunia luar angkasa tempat Luoping berada dan situasi budidaya Luoping. Ia juga tidak lupa menyebutkan bahwa mereka bersedia mengambil risiko memimpin seorang kultifator ke kota Min terlepas dari hukumannya. Apa, dunia luar angkasa tingkat 4, peringkat 8.866. Dia membutuhkan waktu kurang dari 1.500 tahun untuk naik ke alam abadi. Patriark keluarga Min benar-benar terkejut saat ini. Dia secara alami tahu apa arti dunia luar angkasa tingkat 4. Dengan peringkat rendah seperti itu, ki spiritual langit dan bumi pasti sangat langka. Dalam keadaan seperti itu, mampu naik ke alam abadi dalam waktu kurang dari 1.500 tahun sudah cukup untuk menunjukkan bakat budidaya Luoping. Pada saat ini, selain Patriark keluarga Min, Min Dacun dan Min Yi juga menatap Luoping dengan kaget, seolah-olah mereka tidak dapat menerima kenyataan ini. Haha, kakak Luo memang jenius dalam kultifasi. Saya yakin kekuatan tempurmu jelas tidak sesederhana alam abadi palsu tingkat 1. Momong-momong, kalian berdua bilang kalian melihat kekuatan tempur saudara Luo. Apa yang terjadi? Ketika Patriark keluarga Min bertanya tentang kekuatan tempur Luoping, dia langsung mengingat kata-kata Min Dong dan bertanya pada mereka berdua. Terima kasih telah menonton!